Naga dari Selatan Jilid 11. Bagian 30, Punggung dan Tumit. Bagus, tak heran makanya kalian berani menjual lianji. Kiranya hanya karena mengandalkan barang satu dua macam, kepandayan begitu dan perat kliang siang yan dengan meradang. Sekali tubuhnya bergerak, dia meluncur di permukaan tanah. Kami gunakan istilah meluncur, karena ia tidak meloncat melainkan meluncur seperti orang main ski. Tanah di situ naik turun tak rata, namun ia tetap dapat meluncur seperti di tanah rata, jadi ia tak gunakan. Ilinu mengentengi tubuh tapi ilmu lekang tingkat tinggi. Begitu tiba, ia ulurkan tangan mentengkeram, berbareng itu tangannya kiri menampar punggung yan ciu. Hendak yan ciu lari, tapi tiba dua punggungnya sakitlah tahu kali ini tentu celaka, masa kelihatannya diserang dari muka, kok punggungnya yang terasa nyeri? Sampai di sini baru ia tahu berapa jauh selisih kepandainya dengan seng subuh itu. Daripada lari tentu akan lebih menderita kesakitan lagi, lebih baik ia menjorok jatuh ke muka saja. Kini pergelangan tangannya kena dicengkeram oleh seng subuh yang sementara itu pun sudah angkat sebelah tangannya untuk menampar kepala syugenit. Tioji yang seperti semut di atas wajan panas. Hendak menolong, tak keburu. Syukur pada detik dua yang berbahaya itu, kui incu berseru, tahan. Kau hendak memasang perangkap apa lagi? Setelah mereka satu per satu mati, baru paling belakang giliranmu sahut Kiyang Xiangyan sembelari berpaling. Kiyang Xiangyan, kalau kami katakan tempat beradanya anak perempuan kesayanganmu itu, lalu bagaimana seru kui incu? Menilik ucapan Kiyang Xiangyan menjual Lianji tadi, tahulah kui incu bahwa di situ tentu terselip kesalahan faham. Dia menduga keras, tentu lagi dua degau yang menyelomot pinyonya aneh itu. Hem, itu harus tunggu sampai ku ketemukan Lianji dan menanyainya jelas baru bisa memberi keputusan. Tapi ku tahu sudah, kalau tipu muslihat itu tentu budak hina yang mengaturnya, maka biar sekarang ku berinya sedikit rasa sahut Kiyang Xiangyan. Sayang kecerdasanmu itu menjadi suatu kelimbungan, karena mudah dikelabui orang kui incu menghela nafas. Apa? Dikelabui orang tanya Kiyang Xiangyan makin marah. Coba jawablah, bagaimana kau bisa tahu kalau kami berada di sini? Ini tanya Kui incu. Tian bin long kun degau yang mengatakan mendengar disebutnya nama orang itu, Tio Jiang dan Nyeo Konglin berbareng sama menggerung keras. Sebaliknya karena dugaannya benar, Kui incu tertawa gelak dua, ujarnya, anak itu memang lihai. Dia tahu kalau kami tentu berada di sini. Karena dia sendiri takut datang, maka dia telah menipu ka supaya kemari. Perangai yang neksentrik dari wanita itu angot lagi. Dikatakan limbung lalu diejek kena diakali orang, rambutnya sama menjigrak. Mulutmu berminyak lidahmu benar dua licin. Bagaimana aku bisa diakali orang? Kui incu tetap berjenaka dan menyebut, jangan meradang dulu, dengarkanlah penjelasanku. Ringkas jelas Kui incu tuturkan segala yang telah terjadi. Bagaimana The Gou telah tukarkan Be'lian dengan pedang Kuanwi yang ternyata berada di tangan kepala suku Tia Teng Biao, telah dibentangkan sejelas duanya. Akhirnya dia memperteguhkan keterangan itu, kalau kau tak percaya, mustika batu itu masih berada di sini, mayat Tanit Ho juga masih terhampar di sini. Apakah itu tidak bisa dibuat bukti teguh? Tapi mengapa, Cian Bin Long Kun mengatakan padaku bahwa kalian telah menukarkan Lian Ji dengan dua ekor orang utan itu tanya Ki Yang Siang Yan dengan setengah kurang percaya. Siapa yang suruh kau mempercayai omongan manusia itu tiba-dua tanpa sengaja Yang Ciu telah kelepasan menyeletuk. Jadi suruh aku mempercayai omonganmu saja, ya Ki Yang Siang Yan mendampratnya dengan tajam, hingga Yang Ciu yang pernah merasa bersalah pada Subonya itu, menjadi bungkam dalam seribu bahasa. Subo, biar ku carinya sampai ketemu mustika batu itu, rasanya kau baru percaya kata Tio Ji yang sembelari terus pergi. Ternyata Ki Yang Siang Yan setuju. Baik, kalau kau dapatkan mustika batu itu, baru aku dapat mempercayai mu. Aku tak percaya orang Shida itu mempunyai nyali begitu besar berani menipu aku. Dia kata hendak pulang ke Kocusan untuk mengundang Ang Huat Chin Jin menolongi Be Lian. Kui In Chu tertawa, serunya, tuh, bukti kebohongannya. Kalau benar dia bermaksud hendak menolong anak kesayanganmu, begitu berjumpa dengan kau, bukankah sudah lebih dari cukup? Mengapa dia harus perlu kekotusan? Ki Yang Siang Yan terbungkam, mengakui logika, nalar, itu. Cengkeramnya pun setengah dikendor, walaupun begitu tetap Yan Chu masih meringis kesakitan serunya. Subo, Tio Suko sudah pergi mencari bukti, harap kendorkan tanganku lah. Ki Yang Siang Yan mendorong, dan Yan Chu terhuyung dua beberapa tindak ke muka. Setelah bebas, nona genit itu tak berani buka mulut lagi. Begitulah mereka berempat kini menantikan kedatangan Tio Jiang. Tapi sampai setengah jam lamanya, belum juga anak itu kelihatan datang. Kala itu rembulan memancarkan cahayanya yang gilang. Gemilang. Suasana di situ, sunyi senyap sekali. Andai kata Tio Jiang mencabuti rumput atau semak dua, tentu terdengar juga suaranya. Tapi mengapa tidak sama sekali? Biar kususulnya N.I.O. Konglin yang tak sabaran segera berseru, terus sayunkan kakinya ke arah jalan yang ditempuh Tio Jiang tadi, yaitu menuju tempat persembunyian. Degol semalam. Pegunungan Sip Bantaisan situ, jarang dijelajahi manusia, rumput duanya hampir setinggi orang. Seperginya N.I.O. Konglin, kini yang tertinggal hanya Kui In Chu, Yan Chiu, Qiang Xiang Yan dan To Awi. Xiaowi rupanya berada di luar mencari angin. Sampai sekian lama, N.I.O. Konglin pun tak muncul datang. Qiang Xiang Yan mulai terbit kecurigaannya. Tak henti duanya ia tertawa sinis. Yan Chiu segera menghampiri ke dekat Kui In Chu, lalu berkata keras dua seorang diri, Tio Suko dan N.I.O. To Ako, adalah orang dua yang dapat dipercaya mereka tentu akan mencari benda itu sampai ketemu. Oleh karena harus mencari di seluruh gunung yang masih belantara ini, jadi memerlukan tempo panjang. Kalau orang menduga jelek, itulah salah. Untuk menandakan kalau ia bicara pada dirinya sendiri, si genit itu tak memandang pada siapa dua tapi tundukan kepala. Sekalipun begitu, sengaja dia lantangkan suaranya agar Qiang Xiang Yan dapat mendengarinya. Melihat kecerdikan nona itu, Kui In Chu gada tertawa. Jangan kalian berdua kegirangan dulu. Kalau mereka berdua tak kembali, kamulah yang mengganti ujar Qiang Xiang Yan dengan bengis. Adalah selama tadi, Kui In Chu selalu membawa sikap mengalah. Tapi oleh karena Xiang Yan makin sombong seolah dua memandang dirinya, Kui In Chu, sebagai makanan empuk, sudah tentu lama dua dia marah juga, serunya, Qiang. Xiang Yan, aku masih ada urusan tak sempat menemanimu. Kita tetapkan saja satu hari, untuk mengundang para orang gagah dalam dunia persilatan menyaksikan. Kita boleh adu segala macam kepandayan, untuk mengetahui siapa yang sebenarnya lebih unggul. Main bersombong mulut, apa gunanya? Mau adu apalagi Qiang Xiang Yan tertawa dingin. Mengapa tidak sahut Kui In Chu? Qiang Xiang Yan menuding pundak lawan, serunya, gila, pundakmu itu pernah berkenalan dengan tangan siapa? Siapa yang merampas barang di tanganmu balas Kui In Chu? Demikianlah kedua tokoh itu, sahut menyahut saling tak mau mengalah. Sampai di klimaksnya, Qiang Xiang Yan menantang, kalau mau adu kepandayan, sekarang pun boleh, mengapa harus tunggu lain waktu? Apakah karena kau hendak cari guru lagi? Baik, kepingin sekali aku menerima pengajaran ilmu Tai Im Kang dari Lem Hi Ho Leong Po sahut Kui In Chu. Dengan ucapan itu, Kui In Chu seolah dua hendak mengatakan bahwa sebenarnya kepandayan Qiang Xiang Yan itu biasa saja. Adalah karena kebetulan, maka ia telah berhasil mempelajari ilmu kepandayan dari wanita gagah Lem Hi itu. Sebaliknya jangan lagi siapa gurunya orang tak mengetahui, sedang siapakah nama sebenarnya dari tokoh Kui In Chu sendiri, tiada manusia yang tahu. Karena tak dapat balas menyemprot, Qiang Xiang Yan menjadi marah-marah. Baik, silahkan memulai dulu serunya dengan sungkan, tapi ia sendiri terus pasang kuda dua. Sampai di situ, terpaksa Kui In Chu tak dapat melihat jalan lagi kecuali harus berkelahi. Tiba dua dari arah muka. Sana tampak berkelebat sesosok bayangan. Buru dua dia berseru, engkoh Tio, kau kah? Seret, seorang loncat datang dan beluk tahu dua. Menghantam pantat toawi, hingga binatang itu menggerang kesakitan lalu berputar ke belakang menerjangnya. Tapi orang itu lincah sekali, seret, dia loncat menghindar untuk menjotos dada siaoi, beluk. Binatang ini pun surut ke belakang, sebaliknya orang itu tertawa gelak dua, serunya, Kui In Chu, ku tahu setelah mendapatkan cengong sin, kau tentu datang kemari. Kau suruh aku berlatih Sam Chiat Kun Huat selarna tiga bulan itu, bukankah karena hendak menipu aku? Orang itu bukan lain adalah seorang tua Kate yang limbung, siklosen, siklosen, sini, sini, ku perkenalkan pada ini Ki Yang Siang Yan yang namanya begitu cemerlang itu buru dua Kui In Chu berseru. Sudah tahu sahut orang tua aneh itu. Sedangkan Yan Chu yang mengetahui hari sudah terang tanah, lalu berkata, Hai, mengapa kedua orang itu belum kunjung datang? Biar ku susulnya. Tidak. Kau juga mau ngacir bukan bentak Ki Yang Siang Yan lah menduga dirinya hendak diselomoti. Sia Wo Chiu, jangan pergi, jangan biarkan orang tak memandang mata pada kita Kui In Chu menasehati, lalu berkata kepada Siklo Sam, Siklo Sam, ilmu permainan Sam Chiat Kun Huat itu masih kurang satu jurus, kau kepingin belajar tidak? Sudah tentu ingin sekali sahut Siklo Sam berjingkrak sembari lolos Sam Chiat Kun dari pinggangnya, terus dikibaskan ke belakang. Justru tepat pada saat itu To'awi. Dan Si'awi hendak membalas kesakitannya tadi, hingga kedua binatang itu terpaksa loncat mundur lagi. Ajarkanlah teriak si limbung. Itu sih mudah, tapi kau lebih dulu harus mengerjakan satu kali sahut Kui In Chu. Lekas katakan seru Siklo Sam, tak sabaran. Seorang Ho Chiu yang bertubuh tinggi besar dan seorang anak muda tadi pergi ke sekeliling gunung ini mencari sesuatu benda, tapi sampai sekarang belum kembali. Coba kau cari mereka kata Kui In Chu. Kali ini Siklo Sam keluar kecerdikannya, dia deliki matu membantah, mengapakah sendiri tak mencarinya? Tentu akan menipu aku lagi ya. Siklo Sam, ada satu orang yang melarang kita pergi, karena khawatir kita lolos menyelutuk Kui In Chu. Ho, siapa orangnya yang bernyali besar itu? Biar dia rasakan gebukan ku ini seru Siklo Sam sembari mainkan Sam Chiat Kun dalam jurus Cukong Teng Ye Au, salah satu jurus dari permainan Sam Leong Toh Chu. Kui In Chu mendapat akal. Tadi sebenarnya dia hendak suruh si kata limbung itu mencari Tio Jiang dan Nyeo Kongin, tapi rupanya kini bisa digunakan untuk menghadang Qiyang Xiang Yan, jadi dapat menghemat tenaga daripada dia sendiri harus bertempur. Dia cukup tahu, Siklo Sam meskipun seorang limbung, tapi ilmunya silap tidak lemah. Andaikah tak kalah, si limbung itu tentu masih bisa meloloskan diri tak sampai kena apa dua. Kau suruh dia makan gebukanmu. Hem, jangan duakah sendiri yang harus menelan sepuluh kali pukulannya dia mulai memasukkan minyak tanah, membikin panas hati orang. Eh dan, suruh dia kemari coba dua ternyata Siklo Sam mulai terbakar hatinya. Kui In Chu menunjuk pada Qiyang Xiang Yan, serunya. Itulah. Seret, sekali Siklo Sam loncat, tanpa banyak cincong lagi dia gemplang kepala Qiyang Xiang Yan, siapa karena tak mengira orang begitu ugal dua an hendak menggempelangnya, sudah menjadi gusar sekali, telur busuk macam kau, mau jual agak? Siklo Sam melayang turun, melancarkan serangan lagi, serunya aku telur busuk ini, tidak mau jual agak apa dua, melainkan mau suruh kau rasakan tongkatku satu kali saja. Karena diadu dombakan oleh Kui In Chu, tanpa pikir Siklo Sam terus sabetkan toyanya sambil membentak, rasakan senjataku ini. Kiyang Xiang Yan mendongkol, tapi Geli juga laloncat menghindar. Tapi Siklo Sam mengejarnya dengan sebuah serangan lagi ke arah pinggang. Melihat kedua orang itu. Sudah bertempur, lekas dua Kui In Chu menarik Kiyang Chu diajak pergi. Kita cari dulu kedua orang itu, biarkan mereka bertempur di sini, nanti kita lihat lagi. Kiyang Chu tertawari yang atas kecerdikan Kui In Chu itu. Sebaliknya Kiyang Xiang Yan sangat mendengkol. Beberapa kali ia hendak cari kesempatan hendak mengejar, tapi selalu diganggu oleh Sam Chiat Kun Sikate. Malah saking gencarnya permainan Sam Chiat Kun itu, Kiyang Xiang Yan sampai terkepung tak dapat lolos. Budak Hina, lain kali janganlah sampai bertemu dengan aku. Kalau sampai berjumpa lagi, kau tentu mengalami penderitaan hebat satu-duanya jalan ia hanya dapat mendamprat. Walaupun tahu kalau Kiyang Xiang Yan itu subonya, tapi oleh karena selama ini ia selalu mendapat siksaan, maka ia pun hendak balas menyahuti, tapi dicegah oleh Kui In Chu. Terpaksa Yan Chu batalkan kata duanya, dan segera ajak kedua binatang piaraannya untuk mengikut. Melihat orang tangkapannya pergi, kini Kiyang Xiang Yan tumpahkan kemarahannya pada si L.O.O.S.N. Sebaliknya, si Limbung pun tak mau mengerti. Sam Chiat Kun dimainkan terlebih gencar lagi, sembari mulutnya tak putus duanya berseru, rasakan tongkatku ini satu kali saja dan kau boleh pergi seenaknya saja si Limbung itu mengucap. Dia tak mau memikirkan bahwa ilmunya Iwekang sangat jempol, apalagi Sam Chiat Kun itu terbuat dari besi pilihan, sudah tentu tiada seorang pun yang sudi disuruh mandah digebuk satu kali. Karena biar satu kali, tapi cukup meremukan tulang belulang, malah salah dua bisa kabur jiwanya. Kiyang Xiang Yan lepaskan pikirannya untuk mengejar kedua orang yang diduga tentu sudah jauh. Kini ia hendak menghajar si kakek yang Limbung itu. Membarengi tangan kiri dibalik, tangannya kanan menghantam datangnya Sam Chiat Kun, Terang, terpentalah Sam Chiat Kun itu. Adakah si Eloo Sam kurang hebat luekangnya? Adakah Sam Chiat Kun kurang keras bahannya? Adakah luekang Kiyang Xiang Yan tak terlawan? Bukan begitu. Sebenarnya seperti yang telah kami paparkan tadi, barang siapa kena terhantam Sam Chiat Kun Siklo Sam, tentu akan remuk tulangnya. Hal ini tak terkecuali juga bagi Kiyang Xiang Yan yang cukup menginsyafi hal itu. Maka ketika ia sambut serangan itu, ia gunakan siasat meminjam tenaga. Begitu Sam Chiat Kun datang, lekas dua ia turunkan tangannya menghindar, lalu secepat kilat menghantam. Jadi yang mementur Sam Chiat Kun itu adalah Sam Ranu Mekangnya, bukan tangannya. Hanya orang yang sudah menguasai ilmu silat tinggi, berani mengambil resiko yang sedemikian berbahayanya. Karena gusar sekali, Kiyang Xiang Yan baru lancarkan serangan maut itu. Kini kita ikuti reaksi Siklo Sen. Begitu Sam Chiat Kun terpental balik hendak menghantam dadanya sendiri, kaget si limbung itu tak terkira. Syukur dia memiliki bermacam dua cabang ilmu silat. Buru dua dia miringkan tubuh, lalu menghuyungkan diri ke samping dengan jurus Hang Chumet Chunya Ang Huat Chin Jin. Berbareng dengan itu, Sam Chiat Kun dikebutkan lempang ke muka untuk menutup jalan darah teki hiat di betis Kiyang Xiang Yan. Juga Kiyang Xiang Yan tak kurang kagumnya melihat permainan yang luar biasa dari musuhnya itu. Cepat dua ia menghindar. Kini dia dapat menilai kepandayan orang. Lawan kaya dengan variasi permainan yang luar biasa, tapi kalah tinggi lekangnya dengan dialah memutuskan, harus adu kekerasan. Kalau tidak, tentu entah kapan pertandingan itu akan berakhir. Maka, setelah menghindar, tubuhnya menurun, kelima jarinya diulur untuk merebut Sam Chiat Kun. Namun ilmu permainan Hang Chumet Chiu itu kaya dengan gerak perubahan, si Klo Sam dapat meyakinkannya lebih sempurna dari Degau maupun Tio Jiang. Kala Kiyang Xiang Yan menurunkan tubuhnya, dia sudah loncat ke atas untuk menghantam batok kepala. Leput menangkap, Kiyang Xiang Yan makin marahlah menjerit sekeras duanya sehingga memekatkan telinga si Klo Sam, siapa menjadi terkesiap sejenak. Satu kali saja, cukuplah. Kalau tidak aku tentu ditertawai Kui In Chu nanti serunya sembari masih teruskan rangsangannya. Dia tidak mengetahui sama sekali, bahwa dengan jeritannya tadi, Kiyang Xiang Yan sudah mengeluarkan Ye Seng salah satu jurus yang paling lihai sendiri dari ilmu pukulan Iwakang Tai Im Lian Seng. Sesaat itu Siklo Sam merasa ada angin berseliwaran di sisi tubuhnya, dia kira kalau Kiyang Xiang Yan yang menyelinap, tapi kiranya wanita itu masih tampak di sebelah muka. Tanpa banyak pikir lagi, dia segera menyapu dengan Sam Chiat Kun. Terang serangannya itu tepat mengenai sasaran, tapi hai kemana wanita itu tadi? Dia menghantam angin, tapi berbareng pada saat itu punggungnya, dirasakan sakit sekali. Suatu hawa dingin, menyerang masuk ke dalam tulangnya. Selaka, dia mengeluh dalam hati terus buru dua kerahkan lewekang untuk menutup jalan darahnya. Berputar ke belakang, di sana dilihatnya setasang metu Kiyang Xiang Yan tampak memancarkan sorot kehijau duaan, menyeramkan sekali. Benar Siklo Sam itu pikirannya limbung. Tapi dalam soal ilmu silat, dia cukup lihai. Walaupun lekas dua dia salurkan iwekang untuk menahan rasa sakit pada bagian tubuh yang kena, hantaman tadi, namun sesaat itu separoh tubuhnya seperti direndam dalam es, dingin, dingin. Sekali. Sampai pun ketika berkelahi, giginya bergemeratukan karena mengjigil. Tahu dia bagaimana lihainya lawan. Tapi oleh karena limbungnya, dia tak merasa kalau ditipu Kui In Chu, bahkan mengakui kebenaran ucapan Kui In Chu, serunya, A.Y.A. lihainian wanita ini. Kui In Chu benar. Aku tak dapat menggebukmu, malah aku telah makan tinjumu satu kali, masih ada sembilan kali lagi. Kau masih lanjutkan tidak? Bagian 31, In Chu berjudi. Melihat wajah Siklosem sudah kehijau duaan tapi mulutnya masih mengoceh tak keruan, Ki Yang Siang Yang tak mau menghiraukannya lagi, berputar diri terus sayunkan langkah, ternyata ilmu wekang capji si hengkeng simciat yang dimiliki Siklosem itu dipelajarinya dari seorang sakti yang luar biasa. Separoh tubuh bagian kiri meskipun sudah mati rasa, tapi yang sebelah kanan masih dapat digunakan. Dia mendongkol orang tinggalkan begitu saja. Hai, rasakan dulu gebukanku satu kali serunya sembari maju menyapu. Tapi karena lukanya berat, jadi tenaganya pun berkurang. Karena tak menduga orang masih bisa bergerak, Ki Yang Siang Yang sudah terkena tumit kakinya. Saking sakitnya, ia mendumprah jatuh terduduk, dua buah tulangnya kena disabat patah. Sehabis menghantam, Siklosem puas, ia mundur beberapa tindak. Tapi di situ dia tak kuat lagi, dia terduduk di tanah dan napasnya memburu keras. Sejak keluar di kalangan persilatan, Ki Yang Siang Yang selalu bahu-membahu dengan seng suami. Selama itu, belum pernah ia mendapat luka. Baru pertama kali ini ia rasakan bagaimana rasanya kalau tulang patah. Namun hal itu tak terlalu dihiraukan karena, hanya luka luar. Sekalipun begitu, ia harus beristirahat juga untuk sementara waktu. Bermula ia khawatir jangan dua nanti orang tua Kate itu jual cerita di luaran kalau berhasil melukai Ki Yang Siang Yang. Tapi serta dilihatnya si limbung itu duduk bersilah meramkan meta, tahulah ia kalau orang itu telah termakan Tai Im Chiang. Dengan kepandayan yang dipunyai orang itu, terang diatakan dapat sembuh. Soalnya hanya tinggal tunggu saat baik saja. Yakin kalau orang limbung itu bakal binasa, Ki Yang Siang Yang terus hendak menghantam lagi tapi tiba dua siklosem membuka mata berseru, Ki Yang Siang Yang. Lihainian pukulanmu itu. Apa suka memberikan pelajaran itu padaku? Ki Yang Siang Yang tertegun. Tangannya yang siap diayun itu, diturunkan lagi. Membunuh seorang limbung macam begitu, takkan ada faedahnya lah hanya urut dua tumitnya yang patah tadi, setelah itu lalu loncat menghilang. Sedang saat siklosem rasakan hawa dingin itu mulai menyerang separoh tubuhnya yang kanan. Hingga sampai pun membuka mata, dia tak berani karena sedang bergulat keras untuk salurkan lewekang menahan. Kita tinggalkan dulu siklosem untuk mengikuti perjalanan Kui In Chu dan Yan Chu. Membiluk di balik sebuah batu besar, tiba di sebuah semak kerumpucang hampir menyamai orang tingginya, mereka tertegun. Kiranya di hadapan mereka terbentang sebuah rawa dua besar. Airnya. Yang kehitam duaan memberi kesan akan dalamnya yang sukar diduga. Mereka menduga, Tio Jiang dan N.Y.O. Konglin pasti takkan melintasi rawa itu, jadi tentunya melanda, menasak, semak rumput itu. Tapi mengapa di situ tiada kelihatan bayangan mereka? Sebaliknya mereka berdua masih lapat dua mendengar berisik suara pertempuran antara siklosem dan Kiyang Siang Yan. Huh, apa ada setan penunggunya sini tanya Yan Chiu. Tapi sebaliknya Kui Ing Chu yang menduga tentu terjadi suatu hal yang luar biasa, membantahnya. Habis Tio Suko dan N.Y.O. Cacu lari kemana? Mustika watu itu berada di mana tanya Yan Chiu. Kui Ing Chu melakukan pemeriksaan yang teliti di sekeliling tempat situ. Waktu itu dilihatnya tegas dua degol lari ke arah semak dua rumput, situ. Siapa tahu jangan dua degol lemparkan mustika itu ke dalam rawa katanya. Yan Chiu menunjang pernyataan itu. Tapi sebaliknya Kui Ing Chu nyatakan keheranannya, kalau begitu apa mungkin si limbong berdua itu menduga juga begitu, iyalu terjun ke dalam rawa. Kembali Yan Chiu mengiakan, tapi berselang sejenak dia membantah sendiri, tidak, lociampuwa. Kalau mereka terjun ke dalam rawa, ini saat tentu sudah muncul ke atas. Kalau tidak, tentu mendapat kecelakaan di situ. Kui Ing Chu pun mencemaskan kemungkinan itu. Namun dia hiburi nona itu, jangan khawatir, mungkin kedua orang itu benar dua hendak gunakan kesempatan untuk lolos dari ancaman Ki Yang Siang Yan saja. Tapi Yan Chiu yang cerdas dapat mengetahui isi hati Kui Ing Chu yang sebenarnya. Tanpa terasa air matanya. Membanjir turun. Tidak mungkin. Tio Suko bukan orang macam begitu. Tentu di rawa ini ada siluman atau binatangnya ganas yang telah menyeret Suko ke dalam. Ah, aku telah mencelakainya ujarnya dengan terisak dua. Kui Ing Chu menanyakan maksud ucapan si nona, siapa tanpa malu dua lagi segera menerangkan, selama dalam perjalanan, aku senantiasa marah dua padanya karena dia tak mengerti kalau aku suka padanya. Adalah karena mulutku mengomelinya, sampai dia berhasil menemukan mustika batu itu. Kalau sekarang dia mengalami kecelakaan hingga mayatnya pun hilang, bukankah aku yang menyebabkannya? Bermula Kui Ing Chu hanya ganda tertawa mendengari. Tapi begitu mulut si genit mengatakan mayatnya hilang lenyap, dia pun terkesiap. Dia sayang akan sifat dua anak muda itu serta bakatnya yang bagus. Di kemudian hari, anak itu tentu menjadi seorang gagah yang luhur. Sampai sekian saat, dia terlongong dua tak dapat berkata dua. Melihat Kui Ing Chu kesima, yang ciumakin berduka. Terbayang dua ia, akan kejujuran dan kebaikan sukonya itu. Entah sudah berapa banyak, ia memperolok dua sukonya itu, sampai pun sudah berani juga membuat lelucon tukar cincin palsu. Ia merasa berdosa, dengan seribu satu penyesalan yang tak terhingga. Air matanya makin mengucur deras bagaikan air sumber. Sembari mewek dua, ia menyatakan hendak menebus dosa. Kalau benar Tio Suko binasa, aku bersumpah, akan menjadi padiri, tak mau menikah seumur hidup. Hendak Kui Ing Chu menertawakan si genit chang masih bersifat seperti anak kecil itu. Tapi demi dilihatnya betul dua si genit itu sangat berduka sekali, dia tak jadi ketawa. Sampai sekian saat, baru kedengaran dia menghela nafas, ujarnya menghibur, Sia O Chiu, sudah jangan menangis. Taruh kata Tio Sukomu, benar binasa, kau tangisi pun tiada berguna. Tapi kalau dia belum binasa, bukankah sia dua saja air matamu itu? Yan Chiu ternyata mau menurut. Tapi sesaat kemudian ia menangis lagi, katanya, kalau Tio Suko binasa, aku akan menangis terus. Tio Suko dan N.I.O. Chiu bukan orang yang lemah, mana mereka begitu gampang menyerahkan jiwanya. Bukan mustahil saat ini dia bersembunyi di suatu tempat ujar Kui In Chiu lalu berteriak keras dua sampai beberapa kali. Namun tiada berbalas. Di sekeliling tempat situ hening ditelan kelelapan abadi. Mendadak Kui In Chiu terkejut, mengapa tiada mendengar suara pertempuran kedua tokoh tadi? Menduga mereka tentu sudah pergi, ia lantas menyelidiki lagi seluruh tempat semak dua rumput itu. Yan Chiu hanya mengikuti saja seperti orang yang kehilangan semangat. Tiba dua di dekat rawa, dilihatnya air di situ berwarna hijau gelap hingga sepintas pandang seperti hitam. Kui In Chiu pungut sebuah, batu untuk dilemparkan ke dalam air, belum seketika. Timbul ebusa, batu itu tenggelam ke dalam dasar rawa yang sukar diketahui dalamnya itu. Melihat Chan Chiu masih terus. Menerus menangis, Kui In Chiu menanyainya kalau dua ia pandai berenang. Yan Chiu menyahut tidak dapat. Sudahlah, sia o Chiu, jangan menangis, bila si buyung Tioji yang sudah mati, percuma kau menangisinya, jika belum mati, tangismu juga sia dua ujar Kui In Chiu. Seng suhu bergelar hei te kau, masa seng murid takut air? Malu ah Kui In Chiu menghela nafas. Yan Chiu tertawa, tapi pada lain kali ia segera cemberut mengangkutawan kesedihan lagi, serunya, orang sedang susah, masa Chiampuan malah membanyol begitu. Sia o Chiu, aku mempunyai firasat kalau Sukom tidak mati. Dia tentu disebabkan sesuatu hal, lalu menyingkir. Lebih baik kita cari suhumu untuk bersama dua menuju kekutsusan yang tinggal sepuluh hari saja. Waktunya akhirnya Kui In Chiu menyatakan pikirannya. Apa boleh buat? Yan Chiu terpaksa menurut. Baru keluar dari tempat situ, Kui In Chiu segera dapati Siklosem duduk bersila dengan wajah tegang dan tubuh bergemetaran. Rambut jangutnya turut bergoncangan. Astaga! Aku telah mencelakainya seru Kui In Chiu sembari menghampiri. Siklosem kau bagaimana? Tanyanya. Kala itu Siklosem tengah berjoang mati dua ankerahkan lewekang untuk menahan hawa maut dingin itu. Satu-duanya harapan, supaya Kui In Chiu datang ke situ. Bukan karena mengharapkan pertolongan, tapi karena hendak menyampaikan suatu omongan yang penting. Kui In Chiu, serunya kegirangan demi mendengar orang yang dinantikan tiba, wanita itu benar lihai, tapi ia telah menerima gebukanku satu kali ditumitnya, dengan pincang sebelah kaki, ia ngacir pergi, lucu, lucu. Kui In Chiu menghela nafas penyesalan. Dia hanya berolok dua supaya mereka bertempur untuk sementara, tahu sudah dia kalau Siklosem itu bukan lawannya, Ki Yang Siang Yan, tapi ternyata orang, limbung tuh tak kenal bahaya malah terus-menerus membayanginya kena satu kali gebukanmu, tapi kau sendiri tanyanya. Siklosem ulurkan lengan kanannya, sembari kibas duakan dia menunjuk ke arah bahu kirinya. Pundakmu ini termakan pukulannya, lihai benar ujarnya. Kui In Chiu terperanjat, buru dua dia pinjat jalan darah lengtai hiat di punggung si limbung. Jalan darah itu tembus di hati. Begitu tangannya memijat, dirasakan debur jantung Siklosem sangat lemah, sebelah kakinya sudah kaku. Dia sanksi adakah kepandayan cukup untuk menolong orang, tapi biar bagaimana dia harus memberi pertolongan sekuat usahanya. Benar Kui In Chiu itu seorang tokoh yang suka berolok dua, malah kadang membohongi orang. Tapi sebenarnya dia bukan seorang jahat. Dia ambil putusan, akan menyelamatkan jiwa Siklosem, dengan menyalurkan. luwek kang, dia pijat jalan darah lengtai hiat itu, hingga seketika Siklosem menjerit kesakitan. Kui In Chiu, jangan menyiksa begitu. Mati biar mati, takut apa? Jangan bikin badanku panas dingin begini, nanti belum menghadap giam lo, aku sudah teler dua. Mendengar itu Kui In Chiu makin terharu. Dia menyesal mengapa mencelakai seorang limbung yang sedemikian putih hatinya. Makin teguh niatnya hendak menebus kesalahannya, ujarnya, Siklosem, kalau luwekang kita, berdua dipersatukan masa tak dapat menghalau taiim Chiang. Jangan bicara lagi, kerahkan luwekangmu menolak. Siklosem menurut. Berkata lakui In Chiu kepada Yang Chiu, Siao Chiu, aku hendak menolong Siklosem, sebelum setengah bulan, terpaksa, aku tak dapat kemana dua. Kalau kau mau menemani di sini, boleh. Tapi kalau kau hendak menuju ke gereja Ang Hun Kiong untuk menghadiri pertempuran itu pun silahkan katanya dengan menghela nafas, lalu melanjutkan kata duanya, setengah bulan kemudian, luka Siklosem tentu sembuh. Walaupun tenaga luwekang kita berdua tak sampai habis, tapi juga akan tinggal separoh saja. Tinggalkan To'awi dan Siaowi padaku dan kau bawalah Cenggong Sin untuk melindungi dirimu, setuju tidak? Yang Chiu mengatakan ia takut ular. Kui In Chiu menertawainya, takut apa? Pijat eng sangnya, tentu menurut. Tapi ingat, jangan sekali dua sampai kena tertusuk sisi kulitnya yang tajam. Cenggong Sin merupakan ular berbisa yang nomor satu di dunia. Menghadapi lawan tangguh, kalau kau kewalahan, lepaskan binatang itu, tentu menang tahu. Yan Chiu masih mengandung setitik harapan kalau dua tiosukonya masih hidup dan bersembunyi di lain tempat. Kalau sedemikian halnya, nanti di gereja Ang Hun Kiong, tentu ada harapan bisa menjumpainya. Maka ia segera menyambuti lumbung bambu yang terisi ular Cenggong Sin. Kui In Chiu pesan kalau dapat, supaya dalam perjalanan nanti Yan Chiu cari katak untuk memberi makan pada ular itu. Tapi Siklosan Buru II menyelutuk, Cenggong Sin paling gemar dengan kutu bambu, beri saja makanan itu. Sebagai seorang anak perempuan sudah tentu Yan Chiu ngeri dengan bangsa kutu. Ia tanyakan bagaimana Kero untuk mencari kutu bambu itu, Siklosan hendak memberi keterangan, tapi karena hawa dingin merangsang keras, terpaksa dia tutup mulut. Kui In Chiu memberi pesanan macam dua pada Nona itu, katanya, kalau di tengah jalan tak menemui halangan, nanti setiba di kutsusan tentu belum jatuh hari Poh Cun. Tunggulah di bawah gunung, jangan naik sendirian. Di tengah perjalanan pun jangan cari onar, tahu. Tokoh itu mempunyai persamaan perangai dengan si genit. Dia anggap Yan Chiu tak ubahnya seperti anak perempuannya sendiri. Begitulah menerima pesanan akan beberapa hal, Yan Chiu segera minta diri. Menjelang tengah hari, ia sudah jauh dari pegunungan Sipban Taishan. Sorenya ia, sudah tiba di Ko Chiu Hujudung Taishu, bupati, yang terletak di kota, Bobingkoan. Di daerah situ merupakan dataran subur. Di dalam kota amat ramai, sana-sini rumah makan menghias sepanjang jalan. Oleh karena perutnya Miron Ta Dua menagih janji, buru dua Yan Chiu menghampiri ke sebuah rumah makan. Melihat ada tetamu datang, buru dua si pemilik menyambutnya dengan hormat. Hal mana sebaliknya telah membuat Chantihu tertegun. Kiranya selama dalam perjalanan dengan sukonya tempoh hari, ia tak membelkal luang sepeser pun juga. Tapi oleh karena selama itu, Tio Jiang yang mengurus makan tidurnya, jadi ia tak usah sibuk dua. Tapi kini berlainan halnya. Adakah si pemilik rumah makan mau tak dibayar? Maka kakinya yang sudah melangkah di ambang pintu itu, segera disurutkan keluar lagi. Si pemilik menjadi heran dan mengawasi dengan tak mengerti. Aku salah masuk kata Yan Chiu tersipu dua merah pada mukanya. Nona, papan merek yang tergantung di muka rumah ini cukup besar, masakan kau tak melihatnya tanya si pemilik dengan menjengkol. Habis kalau memang salah masuk, apa tidak boleh Yan Chiu menyahut dengan ketus? Melihat sifat kekanak dua ansigenit itu, pemilik rumah makan bergelak dua. Bermula Yan Chiu hendak memberi hajaran, tapi teringat akan pesan Kui In Chiu supaya jangan terbitkan onar, ia hanya deliki si pemilik itu lalu ngeloyor pergi. Sekeluarnya di jalanan, Yan Chiu uring dua an. Dimisalkan hendak pinjam uangnya hartawan kejam, juga harus menanti sampai malam hari. Namun untuk menunggu sampai waktu itu, perutnya sudah keroncongan. Perutnya berkerucukan, sehingga orang dua yang berselisih jalan seolah dua dapat mendengarkan. Buru dua ia menuju ke sebelah gang kecil untuk menjauhkan diri dari bawah masakan rumah makan yang bisa, menerbitkan air liur. Tapi perutnya tetap berontak. Teringat ia akan pembilangan orang bahwa perut kosong dapat ditahan dan kalau ikat pinggang dikencangkanlah lakukan itu, sembari tak henti duanya menelan ludah. Sudah dua hari satu malam ini ia tak makan apa dua. Selama itu karena mengandal pada lukangnya, masih dapat ia bertahan. Tapi pada saat itu, benar dua ia tak kuasa lagi. Selagi bingung seorang diri, tiba dua dari dalam sebuah gedung yang besar mewah, terdengar suara gelap ketawa orang. Aku kalah kedengaran suara orang mengeluh dengan putus asa dan pada lain saat ada dua orang tampak keluar. Yan Ciu menanyai orang itu, tolong tanya, apa kerja orang dua di dalam itu? Kedua orang itu rupanya kalah main, judi. Sampai pun pakaiannya hampir berindil. Dengan uring duaan mereka menumpahkan kemarahannya, ada apa? Kepa. Baru hendak memaki, mereka mendungak. Ketika melihat Chang bertanya itu seorang nona cantik, mereka cengar-cengir menyahut, di situ tempat judi, apa nona mau ke situ? Yan Ciu anggap orang yang membuka rumah perjudian itu tentu bukan orang baik dua. Untuk memberi hajaran pada mereka, juga sudah sepantasnya. Ya, aku kepingin lihat dua sahutnya. Kedua orang itu menjadi kegirangan. Bahwa seorang nona masuk ke rumah perjudian, adalah suatu hal yang langka. Meskipun kalah, mereka berdua ingin mengikuti juga. Mereka lalu tawarkan sebagai pengantar. Memasuki pintu, terdapat sebuah halaman kecil yang ditanami bunga dan sebatang puhun gelima yang sudah berbunga. Di belakang halaman itu terdapat sebuah ruangan besar. Kira dua ada dua atau tahun 1930-an orang tengah berkerumun di situ. Seorang lelaki tengah memainkan dua buah mangkok, sembari berseru dua, mulai lagi. Mulai lagi. Siapa mau kaya, lekas pasang. Melihat cacongor orang itu, Yan Ciu sudah benci. Sebaliknya kedua pengantarnya tadi, buru dua ingin melihat keramaian seorang nona main judi, maka begitu masuk. Mereka lalu berseru, Oh, Iye bilang, daganganmu bakal laris, ada pembeli besar. Orang dua di situ sama heran, mereka kira kedua orang yang habis duaan itu bertemu dengan seorang tuan uang. Tapi sewaktu melihat cacong di antar itu hanya seorang nona kecil dari tahun 2016-an tahun umurnya, ada yang meludah dengan jemunya, seraya memaki, losem, losu, mengapa kau dah kalap membawa seorang budak perempuan ku, kemari? Kalah ya sudahlah, mengapa cari lain korban? Melihat semua metu ditujukan kepada Pia, Yan Ciu sikap seperti penjudi ulung, ia pun turut dua an berseru, Oh, Iye bilang, daganganmu laris benar. Kembali ruangan itu gempar dengan gelap tertawa, Yan Ciu tak ambil mumet, ia menghampiri meja, pertaruhan, di situ terdapat banyak tumpukan uang perak dan beberapa barang berharga. Anggauta dua Tian Tehwi terdiri dari beberapa macam golongan, dari orang gagah sampai kaum penjudi. Pernah didengarnya dari mulut mereka, rumah judi itu ada dua macam, yang hanya memakai taruhan uang dan yang pakai taruhan barang. Rupanya rumah judi di situ itu tergolong yang kedua, yakni boleh majukan barang perhiasan sampai pun pakaian untuk taruhan. Teringat akan batu giyok, tualam, pemberian Tioji yang tempoh hari, ia segera merogohnya keluar dan diterimakan pada Oe Ye bilang siapa telah memeriksa sejenak lalu memberi harga lima perak. Karena hadiah itu pemberian Seng Suko yang dicintainya, Yan Ciu tak mau menjuainya. Akhirnya benda itu hanya digadai untuk lima C. Oe Ye Biong lepaskan benda itu dari atas, dan bor kerontanganlah mustika itu di atas meja. Setan, hati dua kau, kalau sampai memecahkannya seru Yan Ciu. Namun si bilang itu hanya sapukan ekor mati mengejek. Sebagai seorang penjudi ulung, Oe Ye bilang tahu akan adanya suatu pekpatah yang berlaku di kalangan persilatan, yakni tiga jangan. Jangan menghina kaum wanita, jangan mempermainkan kaum pertapaan, dan jangan main dua pada kaum Oe Ye Puan. Yang dimaksudkan dengan Oe Ye Puan ialah orang dua yang tubuhnya lemah kurus, tapi mempunyai kepandayan tinggi. Kalau seorang kaum wanita berani keluyuran di luaran, tentulah ia memiliki kepandayan yang lihai. Oe Ye bilang mainkan gundu, macam kelereng kecil, yang segera ditutup dengan mangkok. Ketika dibuka, ternyata, dua buah gundu terletak pada nomor dua dan yang sebuah pada nomor satu. Orang dua yang taruhkan uangnya pada tanda besar segera diambil oleh Seng Bandar. Melihat dirinya kalah, Yan Ciu marah dua serunya, mustikaku itu tak boleh kau, ambil, jangan bergerak. Nona, sekalipun barang milik raja, kalau sudah dipertaruhkan kalah, juga tak boleh diambil kembali. Oe Ye bilang menyeringai. Yan Ciu kalah suara, tiba-dualah memperoleh akal. Diambilnya bumbung tempat tular yang menggantung di punggung, katanya, di dalam bumbung ini terdapat mustika hidup yang lebih berharga, aku hendak mempertaruhkannya dengan harga besar. Benda apa aku harus melihatnya dulu? kata Oe Ye bilang. Jangan, kau tentu takut nanti sahucan Ciu. Takut apa sih tanda seru? Baik, akhirnya Yan Ciu mencintik sumbat bambu. Melihat hawa terang, Cenggong Sin segera merayap keluar. Yan Ciu pijak angsangnya, saking sakitnya ular itu segera menyabet dengan seng ekor hingga bambu tempatnya tadi mencelat, tepat jatuh di atas kepala seorang gundul. Aduh mat, mati aku orang itu menjerit. Tapi orang dua tak mempedulikan dia, melainkan mengawasi ular yang dicekal si Nona dengan terperanjat, Nona jangan bergurau. Aku membuka rumah perjudian bukan membuka rumah pergurauan kata Oe Ye bilang dengan wajah berubah. Siapa yang main dua padamu? Serapa harga ular ini? Katakan sahucan Ciu sambil deliki mata. Baru Oe Ye bilang hendak membantah lagi, tiba dua ada seorang yang berwajah buruk maju mendekati dan bertanya, Nona, apakah kau hendak jual ular itu? Tampak wajah orang itu, diam dua Yan Ciu geli. Masa di dunia terdapat orang yang berwajah sedemikian jeleknya. Tapi oleh karena orang itu menanyakan harga, ia pun segera. Menjadi girang, sahutnya, sebenarnya tidak ada ingatan akan kujual, hanya hendak kubuat taruhan main seharga 500 cil perak. Di luar dugaan, orang itu menerima. Oe Ye bilang, jadilah. Kalau kau menang ular itu menjadi milikku, kalau kalah, aku yang membayar 500 perak ancer. Tapi Oe Ye bilang bersangsi, karena dia belum kenal orang itu, siapa rupanya tahu akan perasaan orang, katanya, kau khawatir jangan dua aku tak punya uang. Bukan orang itu tertawa. Inilah serunya Sembari mengeluarkan sebuah Kim Go An Po, kepingan emas, kira 20 cil lebih beratnya. Sepotong keping emas saja sudah berharga 25 cil keping perak, jadi Kim Go An Po itu berharga 500 cil perak. Heran Oe Ye bilang makin menjadi. Ada seorang nona. Datang berjudi, ada pula seorang bermuka jelek yang punya banyak uang. Yan Chiu tak mau banyak bicara lagi, terus pasangkan uangnya di huruf Toa, besar. Dan klutuk dua setelah mengocok sebentar, Oe Ye bilang lalu buka mangkoknya. Satu di nomor lima, satu pada nomor enam, dan satu pada nomor tiga, jadi sama sekali 14 mata, tepat diocok dengan huruf Toa. Mana berikan Kim Go An Po itu seru Yan Chiu kegirangan. Si muka jelek memberikan Sembari bertanya pula kalau dua nona itu ma'e mau bertaruh lagi. Pikir punya pikir Yan Chiu terpikat. Kalau kalah, paling banyak Kim Go An Po tadi kembali pada yang empunya. Tapi jika menang, berartilah mendapat dua Kim Go An Po. Yan Chiu mengiakan, tapi si muka jelek itu mengajukan syarat. Kalau kalah, kau harus menyerahkan ular itu padaku katanya. Yan Chiu tahu kalau Cenggong Sin itu merupakan sebuah mustika ular. Kawanan orang utan yang begitu ganas, takut kepada ular itu. Andai kata tadi kalah, ia pun tak bersedia, menyerahkan ular itu. Tidak main lagi sahutnya menggeleng. Si muka jelek tak dapat berbuat apa dua. Para penjudi lain yang melihat ia memperoleh kemenangan sedemikian besar, sama mengerumunisi genit. Malah si kepala gundul yang kepalanya tertimpa bambu tempat ular tadi segera merengek. Nona, lihatlah. Karena ularmu menyabet, maka bambunya telah mengenai kepalaku, aduh sakitnya. Yan Chiu menerima bambu itu lalu memasukkan Ceng Sin Ong. Diberinya orang itu sekeping perak hancur. Kalau kau biarkan kepalamu terketuk bambu ini sampai tiga kali, akan ku berimu lima puluh tel perak si genit hendak berolok dua. Bukan main girangnya orang yang gundul itu. Dengan serta merta dia pasang kepalanya. Ketuklah katanya. Yan Chiu tertawa cekikikan. Ketika masih berada di lohusan, ia tak mengerti sampai di mana pengaruhnya uang itu pada manusia. Maka tadi ia anggap masa orang mau diketuk kepalanya sampai tiga kali dengan hanya diberi lima puluh tel perak. Padahal lima puluh tel perak merupakan jumlah yang besar bagi kaum penjudi di tempat itu. Tuk, 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 habis mengetuk tiga kali, lalalu tukarkan uangnya pada OEB Long, kemudian memberikan lima puluh tel perak pada si gundul. Siapa lagi yang mau tiga ketukan, lima puluh tel seru si nona yang tak mengerti harganya uang. Maka berebut-rebutanlah para penjudi itu menawarkan kepalanya. Sibuk juga Yan Chiu menggerak dualkan tangannya mengetuk. Selagi permainan itu berjalan dengan riangnya, tiba dua si muka jelek tadi berseru, nona, tahan dulu. Mengapa? Peraku cukup banyak sahucan Chiu. Si muka jelek tertawa dingin, ujarnya, coba nona hitung, sudah mengetuk berapa kepala tanda seru. Ketika Yan Chiu menghitung, ia berseru kaget. Kiranya ia sudah mengetuk dua belas kepala orang, padahal perak hanya lima ratus tel, terang tak mencukupi. Kalau hendak mengurangi jumlah hadiahnya, dia sungkan. Kalau ia bingung terdiam, adalah orang dua yang kepalanya sudah diketuk tadi sama hirup pikuk karena mengetahui uang si nona tak cukup. Ribut dua apa? Nonamu mau main lagi bentak Yan Chiu dengan gusar. Yang empat ratus lima puluh tel dibagikan pada sembilan orang, sisanya dua orang masih diutang seratus tel, sama mengawas Yan Chiu dengan mat lebar. Si muka jelek terus saja mengeluarkan Kim Go An Po lagi, katanya, nona mau pegang toa atau siau. Yang besar sahucan Chiu seraya meletakkan bumbung bambu pada bagian toa, besar. Melihat peristiwa yang aneh itu, O.A.Y. bilang tak maulah denilain orang lagi melainkan khusus untuk kedua orang itu saja. Setelah mengocok tiga kali, tiba dua dia berseru, buka. Lagi dua jumlahnya sebelas, jadi Yan Chiu menang pula. Hai, adakah benar dua Yan Chiu sedang tangan naik, mujur dalam perjudian? Bukan demikian. Soalnya, kalau si nona yang menang, O.A.Y. bilang tentu dapat persen uang. Tapi kalau si muka jelek yang menang, dia tak dapat apa dua. Maka sewaktu mengobdok tadi, dia telah gunakan siasat. Bagi seorang bandar, kepandayan untuk menentukan kalah menang itu, menjadi darah daging, kebiasaan. Manakah uangmu itu seru Yan Chiu dengan girang sekali? Tapi kali ini si muka jelek itu mengebrak meja mendam perat, O.A.Y. bilang, besarnya limu berani mencurang. Cuon kalah, lebih baik angkat kaki saja, jangan sampai ditertaui orang sahut O.A.Y. bilang dengan ketus. Si muka jelek itu tampak gusar sekali, tapi pada lain saat tenang kembali, katsnya, tadi tidak terpakai, ganti lain orang yang memainkan. Sudah tentu Yan Chiu marah, dan beratnya, bangsat, kau mau main gila ya plak, ia memukul meja judi, hingga sekeping perak hancur, melesek masuk di dalam meja. Melihat itu penjudi lainnya sama terkejut. Yang nyalinya kecil, siang dua sudah angkat kaki. Juga O.A.Y. bilang sendiri terbeliak matanya. Tapi si muka jelek sebaliknya malah loncat ke atas meja. Kini tegas dilihat oleh Yan Chiu bahwa di dalam baju si muka jelek itu ada benda menonjol, terang. Tentu senjata tajam. Kalau bukan pedang tentu golok. Jadi dia tentu orang persilatan juga. Begitu berada di atas meja, si muka jelek lalu lurkan tangannya menerkam O.A.Y. bilang, siapa ternyata juga mengerti sedikit ilmu silat lantas hendak menyingkir. Tapi ternyata gerakan si muka jelek itu tangkas sekali. Baru O.A.Y. bilang gerakan tubuhnya, dia sudah maju memburu dan dapat menerkam dengan tepatnya. O.A.Y. bilang rasakan bahunya seperti dijepit-jepitan besi. Saking kesakitannya, jidatnya sampai mengucurkan keringat berketes dua turun membasahi pakaiannya. Mengapa kalian diam saja tak lekas dua panggil suhu O.A.Y. bilang meneraki orangnya seraya berusaha se-kuat duanya untuk meronta. Melihat kekacauan itu yang Ciu tak ambil peduli. Yang penting dia segera ambil Kim Goan Po, memberikan seratus tel perak pada kedua orang tadi, yang diketuk kepalanya, lalu menggerombol pada orang banyak yang tengah melihat keributan itu. Makin O.A.Y. bilang meronta, makin si muka jelek itu perkeras cengkeramannya sembari memaki, bangsat busuk. Baru suara itu diucapkan, Yang Ciu terkejut dan segera berseru keras, Hai, The Girl, kau juga berada di sini? Mendengar itu si muka jelek teramat kaget, lalu merobah nadanya, Nona, kau panggil siapa jangan pergi dulu, kita main lagi sampai habis. Terang tadi Yang Ciu mendengar nada suara The Girl, maka ia segera mencari ke keliling tempat situ, namun tak menjumpainya. Apa boleh buat ia terpaksa kembali ke tempatnya tadi lagi? Saat itu kedengaran si muka jelek masih memaki dua dengan ada melengking, O.A.Y. bilang, berani benar kau main gila di hadapan tuan besarmu ini. Kau masih sayang kulitmu yang kuning pucat itu tidak? Mendengar makian seng lucu itu, Yang Ciu tertawa geli. Tapi dalam pada itu dari luar pintu terdengar suara orang menggerung dengan keras ya, siapa yang berani mengacau di sini? Apa sudah sediakan peti mati hingga tak jari pada nama yang menggetarkan dari Cui Kim Leong, naga emas mabuk, ini? Yang Ciu mengawasi orang yang sumbar dua itu. Seorang lelaki gemuk, perutnya gendut, melangkah masuk ke dalam ruangan situ. Baru dia muncul, orang banyak segera berseru, si muka jelek itu tentu diremuk tulangnya oleh Cui Kim Leong. Tapi berbareng dengan dugaan orang banyak itu, tiba dua terdengar suara mengaduh keras dan sesosok tubuh gemuk dilemparkan keluar. Biluk, rupanya keras juga jatuhnya, hingga si gemuk itu tak hentinya mengerang. Menyusul dengan itu, sesuap bayangan berkelebat. Si muka jelek tadi dengan menjinjing Oe Ye Bilong, loncat keluar. Semua orang tak boleh meninggalkan tempat ini. Biar menjadi saksi. Oe Ye Bilong, jawablah tadi kau bermain curang tidak. Tanda tanya kata si muka jelek. Mengetahui suhunya, Cui Kim Leong, dihajar jatuh bangun, Oe Ye Bilong insyaf kalau hari itu ketemu dengan jago yang lihai. Tapi untuk mengakui tuduhan si muka jelek tadi, terang dia tak mau. Karena begitu mengaku bermain curang, orang tentu tak mau datang ke rumah penjudian yang diusahakannya itu. Maka biar menderita kesakitan, dia tetap menggigit-gigit tak mau mengaku. Dalam pada itu, yang cium ini mang dua. Kalau si Bilong mengaku curang, ia sendiri juga kena akibatnya harus mengembalikan Kim Go An Po tadi. Dipikir dua lari adalah yang paling selamat. Begitu keputusan diambil, ia segera menyelinap pergi di antara orang banyak. Menyusur gang. Kecil, sampailah ia di jalan besar. Kini dengan mengantongi uang, sikapnya berlainan. Untuk menuruti nafsu kemengkelannya, ia kembali lagi ke tempat rumah makan, di mana ia pernah diejek oleh si pemilik karena tak membawa uang tadi. Nona, lihatlah yang benar, jangan kesalahan masuk lagi. Tanda seru kata si pemilik demi melihat kedatangan Yan Chiu. Yan Chiu hanya mendengus, sahutnya dengan adem. Suruh orangmu menyediakan meja yang bersih. Begitu saja kan sudah cukup, sahut si pemilik. Tapi Yan Chiu segera deliki matanya membentak, bagaimana? Terang, Kim Go An Po dibanting di atas meja. Saking kagetnya si pemilik rumah makan sampai berjingkrak. Seketika itu juga wajahnya berganti raut, dari kecut menjadi berseri dua girang. Harap Nona suka tunggu sebentar serunya dengan tersipu dua, sembari memanggil pelayan untuk meladani Yan Chiu. Setelah menumpahkan kemengkalan hatinya tadi, Yan Chiu menjadi puas. Kim Go An Po dikantongi lagi, lalu ikut pada si pelayanlah dipersilahkan duduk di sebuah tempat chang bersih. Jangan banyak cakap, lekas bawa daftar makanan kemari aarunya. Bakpao daging anjing, Nona suka dahar tidak tanya si pelayan. Suka saja. Bakpao daging orang pun juga makan sahut Can Chiu. Si Ao Ji, si pelayan itu terbelalak matanya. Diam dua dia membatin, rupanya si cantik tapi mengapa Nona itu berbicara tak keruan. Sekalipun berpikir begitu, pelayan itu tak berani bercuit. Tak berapa lama, si Ao Ji membawa penampan besar bakpao daging anjing. Kata orang kalau lapar segala apapun enak. Bagaikan macan menerkam korbannya, Yan Chiu segera menyapu bersih bakpao itu. Kini dia betul kenyang. Diam dua dia mendongkol melihat sikap si pemilik rumah makan tadi. Melihat berkilaunya uang, si pemilik itu berminyak matanya, pertanda bagaimana rakus hatinya itu. Oleh karena kebetulan senggang, Yan Chiu hendak memberi pengsajaran pada orang itu. Otaknya bekerja untuk mencari akal. Jongos akhirnya ia berseru memanggil si Ao Ji. Kedatangan Yan Chiu ke rumah makan situ, telah menarik perhatian orang. Pertama ia keluarkan Kim Go An Po, setelah duduk lalu berkauk dua keras dan makan bakpao, mulutnya berkecap kecup dengan kerasnya. Si pemilik telah memesan pada si Ao Ji supaya melayani baik dua pada nona itu. Mendengar panggilan Yan Chiu, si pelayan segera tersipu dua menghampiri, nona hendak suruh apa? Suruh si pemilik kemari kata Yan Chiu. Oleh karena sejak tadi si pemilik selalu taruh perhatian pada si nona, maka dengan serentak yang menyahut, nona ada pesanan apa memanggil aku katanya sembari menghampiri. Apa namanya rumah makanmu ini? Apakah yang terbesar di kota ini? tanya Yan Chiu. Di seluruh kociuhu sini, tak nanti dapat dicari yang melebih dari rumah makanku ini, sahut si pemilik sambil mengurut dua janggut. Jadi tentunya kau bersedia segala macam masakan, bukan? Sudah tentu. Kecuali limpa dua naga atau hati burung hong, kami bersedia lengkap. Entah apa yang nona hendak. Kehendaki? Untuk satu orang, atau mau mengadakan pesta? Yan Chiu tertawa cekikikan, ujarnya, aku hendak pesan, masakan telur hopautan, metu sapi, telur itu harus dipilihkan yang ngelam. Ah, itu urusan kecil, sahut si pemilik. Jangan omong besar dulu. Telur bungkus itu kau waris separoh. Separoh ku makan separoh ku tinggalkan. Hanya saja, dua-duanya harus tetap ada kuning telurnya, kalau sampai kurang mencocoki seleraku, kau harus ganti kerugian satu tel perak. Tapi jika mencocoki, nanti ku beri persen dua tel perak setiap orang. Mendengar pesanan istimewa itu, si pemilik terkesiap kaget. Telur metu sapi itu, kalau dipotong, karena setengah matang, kuningnya tentu turut mengalir. Melihat si pemilik rumah makan dam saja, Yan Chiu meradang, bagaimana? Tanda tanya. Tadi kau telah buka suara kecuali limpa dua naga dan hati burung hong, rumah makanmu itu serba lengkap persiapannya. Masakan hanya telur metu sapi saja kau tak mampu. Rumah makan apa ini? Hayo, lekas turunkan papan namanya. Melihat cantihio seorang nona muda itu membawa sekian banyak uang, si pemilik mengira kalau dia sedang berhadapan dengan putri seorang pembesar tinggi. Kala itu, suasana negara sedang dalam kekalutan. Tentara Cheng baru masuk Kui Chiu sudah berhenti, disebabkan Li Seng Tong berpaling haluan, jadi daerah Kui Sai tak sampai mengalami gangguan apa dua. Adalah pembesar dua bank itu sendiri yang tak tahu diri. Sedangnya negara tengah menghadapi bencana, mereka masih berpesta pora menikmati kesenangan. Memeras rahayat guna mengisi kantongnya dewek. Anak dua di daerah situ sama bermain dua sebuah pamau, baru si biru pergi, si hijau datang. Kasihanlah, Seng Padi, kasihanlah Seng Padi. Si hijau diartikan tentara pecundang kerajaan Beng. Sedang si biru, dimaksudkan tentara yang. Padi arti kiasan bagi rahayat jelata. Karena anggapannya tadi, si pemilik rumah makan makin tak berani menyalahi Yan Chiu. Khawatir kalau mendapat hukuman berat, dia segera perintahkan juru masaknya untuk mengerjakan pesanan aneh dari Sinona. Habis memesan, Yan Chiu duduk dengan garangnya, dia memandang ke kanan, mengawasi ke kiri, seolah dua tak menganggap pada orang dua yang berada di situ lagi. Oleh karena cemas, si pemilik rumah makan segera pergi ke dapur untuk menilik pekerjaan tukang masak. Tuan, lihatlah bagaimana ini kata si tukang masak. Ternyata sudah ada tahun 2018an telur metu sapi yang digoreng, tapi begitu diiris, tentu kuningnya turut mengalir keluar. Dicobanya dengan pisau kecil, juga tetap sama. Akhirnya dia menghampiri Yan Chiu dan menghela papas. Ujarnya. Begitu hopautan itu diiris, kuningnya tentu ikut mengalir. Apa Nona tak keberatan untuk memakannya separoh bagian saja? Tidak mau sahucan Chiu dengan kegirangan. Dengan meringis, pemilik itu berdiri menjublek tak dapat berbuat apa dua. Para tetamu lainnya sama berisik membicarakan hal itu. Ada beberapa langganan lama yang kenal baik dengan pemilik itu coba menerangkan pada Yan Chiu. Hopautan yang Nona kehendaki itu, mungkin dalam dunia ini tiada seorang pun yang dapat mengerjakan. Jangan bergurau. Kalau ada orang yang sanggup mengerjakan, lalu bagaimana Yan Chiu menantang? Papan rumah makan ini harus diturunkan sahut orang itu. Yan Chiu menerima perjanjian itu, katanya, Baik, Iihat nanti aku yang mengerjakan. Kalian ikut kemari semua. Orang itu bersama si pemilik rumah makan lalu mengikut Chan Chiu ke dapur. Di dekat wajan ada setumpuk tiga puluhan iabih butir telur, sedang di dalam wajan tampak ada sebutir. Tolodam pera Chan Chiu terus memegang susu. Ia jemput sebilah pisau dapur lalu dipanggang di atas api. Setelah panas, telur disusuk keluar lalu dipotong dengan pisau tadi. Oleh karena pisau itu masih panas habis dipanggang, kuning telur jadi mengental tak bisa mengalir keluar. Jadi dua potong hopautan atau telur matis api itu sama ada kuning telurnya. Habis mengerjakan itu tanpa menanyai apa dua, ia terus melangkah keluar dan turunkan papan merknya. Walaupun si pemilik rumah makan mengeluh dalam hati, tapi dia tak berani berkata apa dua. Puas membalas pada si pemilik rumah makan, ia pun lalu angkat kaki. Sekeluarnya dari rumah makan situ, hari pun menjelang gelap. Ia cari rumah penginapan. Kiranya peristiwa di rumah makan dan menang judi tadi cepat tersiar. Begitu masuk ke sebuah rumah penginapan, orang dua di rumah penginapan itu segera tersipu dua melayaninya. Setelah cuci muka, ia hendak masuk ke dalam kamarnya, tiba dua pengurus rumah penginapan itu menghampirinya dan membirsikinya. Nona, tadi ada seorang yang bermuka jelek menanyakan tentang kamarmu. Harap Nona suka berhati dua. Setelah menanyakan tentang ciri dua si muka jelek itu, diketahui oleh Yan Chiu kalau si jelek yang kalah main tadilah. Karena itu, ia pun tak ambil perhatian lagi. Bumbung yang berisi cengong sin diselipkan ke bawah bantal, lalu berbaring. Oleh karena kurang tidur, baru menggeletak, dia sudah cepat mengeros. Entah berselang berapa lama ia tidur, ketika layap dua bangun ia seperti mendengar ada sebuah suara berkeretekan. Yan Chiu buka mat selebar dua dan mengeluarkan seruan tertahan karena melihat di sela jendela kamar memancar sebuah sinar. Begitu ia bersuara, sinar itu pun lenyap. Yan Chiu terkejut karena mengira cengong sin terlepas. Tapi ketika ia mengambil bumbung dan tempelkan di telinganya, ternyata masih terdengar ada suaranya. Maksud hati hendak tidur, tapi seng pikiran justru terbayang akan seng suko Tio Jiang, yang tak diketahui kemana perginya kini. Tapi karena terbangun itu, ia tak dapat tidur lagi. Ingatannya milah yang dua pada Tio Jiang. Kemana suko itu? Ia yakin suko dan N.Y.O.C. Chu itu tentu tak mau berlaku licik hendak lolos dari Kiyang Siang Yan. Ia sangat harap kedua orang itu tak kurang suatu apa dan nantinya dapat datang ke kotusan. Teringat kotusan, Yan Chiu terus buru dua hendak lanjutkan perjalanannya lagi. Tapi mendadak suara tadi terdengar, disusul dengan memancarnya sinar dari sela jendela. Kini Yan Chiu sudah terjaga betul dua, tidak seperti tadi masih layap dua. Ternyata jelas dilihatnya bahwa sinar kehijau duaan yang menyusup masuk itu berasal dari sebuah pedang pusaka. Dan hai, itukan pedang kuanwi yang direbut oleh The Gou Tempo Hari. Jelaslah kiranya kalau bukan The Gou tentu juga salah satu kamratnya yang hendak bermaksud jahat terhadap dirinya itu. Yan Chiu mendapat akal. Ia pura dua menggeros lagi dengan mendengkur keras. Tapi ternyata si tetamu malam itu juga bukan orang tolol. Baru dia hendak loncat masuk, atau dia sudah menyurut balik karena mendengar dengkuran si Nona. Seorang Nona dari tahun 2016-an tahun, berbadan kurus, mana bisa mendengkur begitu keras? Ah, tentulah hanya dibuat dua saja. Yan Chiu terkesiap ketika didengarnya suara tadi sirap. Sebenarnya ia sudah siap menerkam, begitu si penjahat masuk. Saking tak sabarnya, dia segera timpukan bantal ke arah jendela. Oleh karena sekarang ngeluekangnya bertambah maju, maka walaupun dengan bantal namun dapat membuat daun jendela itu terbuka. Menyusul dengan itu, Yan Chiu loncat keluar jendela, ia tepat jatuh di atas wuungan rumah karena letak kamar Yan Chiu, di loteng, namun tiada melihat seorang pun juga. Tapi ketika ia hendak balik kembali ke dalam kamar, dari belakang kepalanya terasa ada angin menyamber. Buru dua ia loncat ke muka pada sebuah wuungan. Tapi belum lagi ia sempat memutar tubuh, suara senjata sudah melayang tiba pula. Sejak mengikuti Taisyang Siansu, ilmunya mengentengi tubuh maju pesat. Tapi si penjahat itu sudah dapat mengikuti laksana bayangan, jadi dapat dikiraduakan bagaimana lihai orang itu. Karena tak membekal senjata, terpaksa Yan Chiu mendak ke bawah. Bagus serunya demi senjata itu menabas di atas kepalanya. Tanpa berayal, ia balikan tangan mengirim sebuah hantaman. Ternyata serangan Yan Chiu itu cepat dan tak terduga, hingga orang itu tak dapat menghindar. Prak, sebuah genting telah terinjak remuk. Tak kalah Yan Chiu berputar mengawasi, kiranya penyirangnya gelap itu bukan lain adalah si muka jelek yang empunya Kim Goan Po tadi. Tangannya mencekal pedang Kuanwi. Dari mana kau peroleh pedang itu bentak Yan Chiu. Orang itu tak menyahut hanya bolang-balingkan pedangnya untuk menyerang lagi. Melihat ilmu permainan pedang si muka jelek sedemikian aneh seperti bukan ilmu permainan pedang, bermula Yan Chiu kaget, tapi pada lain saat ia segera berseru, bangsat, kau si dego bukan tanda seru. Orang itu tetap membisu. Habis empat kali serangan, dia kembali menyerang lagi. Kali ini ujung pedang ditusukan ke jalan darah Jin Tiong Hiat. Di bawah cahaya rembulan, pedang itu berkilau dua-an menyeramkan bulu Roma. Tadi saja untuk empat buah serangan itu, Yan Chiu sudah setengah mati menghindarnya. Kini lebih runyam lagi. Pokok kelemahan Yan Chiu disebabkan karena tak membekal senjata. Paling banyak ia hanya dapat andalkan kelincahannya untuk berputar dua menghindar. Kemudian setelah berhasil menghindar, segera ia cabut bumbung bambu yang tergantung di belakang punggungnya. Si muka jelek terkesiap. Bangsat, bukankah kau degau adanya bentak Yan Chiu sembari menghindari serangan orang yang bertubi dua? Siapa sebenarnya kau ini? Kalau tak mau bilang, awas akan ku lepaskan cengong sin ini Yan Chiu mengancam. Orang itu pun tertegun tak berani menyerang dan menyahut dengan nada tajam. Bagaimana kau bisa kenal si degau? Bangsat itu dibenci oleh semua orang persilatan. Masa aku tak kenal tanda seru kata Yan Chiu. Ah, desute bukan orang jahat begitu kata orang itu. Oh, jadi kau ini sukonya? Orang itu mengiakan. Tau dua dia sudah menggeliat seperti mau rubuh ke arah Yan Chiu, tapi yang sebenarnya ialah hendak menutup jalan darah kibun hiat pada dada orang. Yan Chiu kemerah dua an muka, tak empos dadanya. Tapi tiba dua tangannya dirasakan sakit, dan tangan kiri si jelek itu sudah menerkam bumbung ular yang dipegangnya. Kini baru Yan Chiu insyaf, bahwa tutukan tadi hanya serangan kosong, serangan yang sebenarnya ialah hendak merebut bumbung ular. Dalam gusernya, Yan Chiu gunakan wan yang liantui, sepasang kakinya berbareng menendang, tapi tangannya ditarik ke belakang dengan sekuat tenaga. Ternyata orang itu membandel dan berkeras hendak merebut ular cengong sin. Begitulah kedua orang itu saling membetot adu tenaga. Bumbung bambu itu sudah tentu tak tahan dibuat tarikan oleh dua orang yang mempunyai ilmu lekang. Krek, putuslah bambu itu. Karena keduanya saling keluarkan tenaga besar, maka masing dua sama terjerembap surut ke belakang sampai dua tindak. Tangan masing dua mencekal separoh hutungan bambu. Sedang di tanah tampak ular cengong sin melingkar sembari julangkan kepaianya ke atas lidahnya menjulur surut di antara bunyi desisan yang keluar dari mulutnya. Bajingan, kau tak beda dengan sutemu. Cengong sin lolos, jiwamu tentu amblas serunya sembari maju hendak menangkap ular itu. Tapi sebatang pedang hijau kemilau tiba dua menusuknya, hingga ia terpaksa tarik pulang tangannya. Kiranya orang itu telah serangkan pedangnya dengan tangan kiri, sedang tangannya kanan juga akan menangkap ular cengong sin. Saking kusarnya, yang ciu timpukan kutungan bambu tadi ke arah siorang jelek sembari menyusuli dengan sebuah serangan. Si muka jelek mau, tak mau terpaksa mundur menghindar. Hendak dibuat rebutan, cengong sin marah juga. Dengan buasnya binatang itu meregangkan kepalanya, siap sedia menggigit siapa yang berani main gila padanya. Cengong sin, gigitlah bangsat itu seru yang ciu. Maksudnya hendak menyuruh ular itu menggigit si muka jelek. Ia yakin ular itu tentu menurut. Tapi jadinya malah kebalikannya. Kau tadi ia diam saja, itu sih baik. Begitu ia buka suara, cengong sin terus berputar menghadapi yang ciu. Kiranya ular cengong sin itu mempunyai daya ingatang kuat sekali. Selama disekap dalam bumbung yang begitu sempit, beberapa kali ia mendengar suara yang ciu. Begitu tadi yang ciu buka suara lagi, binatang itu segera mengenalnya, itulah orangnya yang menyiksa ia di dalam bumbung. Yan ciu yang tahu akan keganasan cengong sin, sudah tentu menjadi terperanjat takut. Buru dua ia hendak bersiap iari, tapi ular itu secepat kilat sudah merangsang memagut padanya. Yan ciu menghindar ke samping, hingga pagutan ular itu lewat di sisi tubuhnya. Sekalipun begitu saking lihainya, lengan baju yan ciu yang keserempet telah menjadi robek separoh. Luput menerjang, ular itu meluncur sampai dua meter jauhnya baru dapat berhenti dan berputar diri terus maju menyerang lagi dengan dasyatnya. Untuk menghindar, terpaksa yan ciu loncat sampai tiga meter tingginya. Namun si ular juga merangsang memburu ke atas. Syukur yan ciu dapat melompat lebih tinggi dari rangsangan si ular, lalu terus melayang ke samping. Namun dengan cepat sekali, si ular sudah meluncur hendak menggigit kaki si dona. Dengan mengandalkan kelincahannya, lagi dua yan ciu loncat ke samping. Sebaliknya si muka jelek yang mengawasi kejadian itu, tak henti duanya tertawa terkekeh dua. Yan ciu mendongkol bukan buatan. Ia menghendaki orang itu supaya rasakan kelihain cengong sin juga. Sekali njot seng kaki, ia loncat ke samping si muka jelek. Cenggong sin terkenal sebagai raja sekalian ular berbisa. Kalau di gunung, tak pernah ia luput menerkam korbannya. Segala jenis binatang kalau berjumpa dengan ular itu, tentu akan sudah lemas badannya. Tapi dua kali ular itu menyerang si nona tanpa berhasil, telah menyebabkan ia, ular, marah sekali. Dengan wasp dan mendesis dua, ular itu kembali menyerang. Sebaliknya begitu berada di samping si muka jelek, Yan ciu segera mengirim dua buah hantaman. Ketika orang itu hendak menangkis, cepat luar biasa Yan ciu sudah menyelinap ke belakangnya. Inilah suatu siasat yang lihai. Biar bagaimana ular cengong sin itu tetap seekor binatang, jadi tak dapat membedakan orang. Karena tak melihat Yan ciu, binatang itu menyerang si muka jelek, siapa sudah tentu menjadi kebuakan setengah mati. Dengan gugupnya, dia memutar pedang. Ternyata ular itu kenal lihai juga. Ia mundur menyurut sampai dua meter. Ular dapat menghindar mundur, sungguh suatu hal yang langka. Sebenarnya hal itu disebabkan karena bagian perut ular itu tumbuh sisik yang dapat dipergunakan sebagai alat berjalan. Setelah mengundurkan ular, si muka jelek membacok Yan ciu. Karena tak dapat menangkis, terpaksa Yan ciu menghindar. Tapi begitu ia bergerak, cengong sin sudah maju menyerang lagi. Dan berbareng pada saat itu, pedang si muka jelek pun melayang datang. Jadi kini Yan ciu diserang dari muka belakang. Tadi menghadapi seekor cengong sin saja, Yan ciu sudah amat sibuk. Apalagi kini masih ditambah dengan seorang musuh manusia yang tangguh. Dapat dibayangkan bagaimana sukar kedudukannya pada saat itu. Dengan susah payah, ia masih dapat bertahan sampai dua serangan. Tapi pada lain serangan, pakaiannya kena disambar robek oleh cengong sin lagi. Kembali si muka jelek membacok punggung, sedang cengong sin pun menyerang dari muka pula. Yan ciu benar dua tak dapat loncat menghindar lagi. Jalan satu-duanya ialah loncat tinggi dua ke atas. Di atas udara, ia pijakan kaki kiri pada kaki kanannya untuk loncat naik lebih tinggi lagi. Dari situ, dia terus meluncur turun ke bawah tanah. Sewaktu meluncur turun, ia masih sempat memandang ke tempat pertempuran tadi. Ternyata pada saat itu, cengong sin tengah menyerang si muka jelek, tapi kena didesak oleh pedang pusakannya. Begitu tiba di tanah, Yan ciu menjejak lagi untuk melambung ke atas. Sewunganlah mendekam di tempat changgelap untuk melihat jalannya pertempuran. Cengong sin menggeliat ke kanan-kiri, untuk mencari kesempatan memagut korbannya, sekalipun si muka jelek membekal sebilah pedang pusaka di tangan, namun tak mudah juga hendak menebas syular. Malah beberapa kali orang itu terpaksa harus menyikir dari terjangan syular sangat dasyatnya. Yan ciu girang dan mendongkol terhadap si muka jelek itulah lepaskan sebuah genting, lalu dipecahnya menjadi beberapa keping. Sekali merangkum dengan tiga buah jari, Yan ciu segera timpukan pecahan dua genting itu ke daerah jalan darah lengtai hiat di punggung orang. Lah benci sekali terhadap orang bermuka jelek itu. Maka timpukannya itu dilancarkan dengan sekuat tenaganya, ke iau orang itu tak dapat menghindar, tentu akan terluka atau tentu kena digigit syular. Dan ternyata harapannya itu nampaknya terkabul. Orang itu diam saja, hanya tumpahkan perhatian melayani terjangan syular. Dengan putar pedang, mendesak cengong sin mundur dan bluk. Punggungnya termakan pecahan genting. Tapi hai, mengapa tak apa dua? Orang itu tetap menghadap ke muka, sedikit pun tak menghiraukan punggungnya yang terkena timpukan itu. Yan ciu tersadar. Oleh karena orang itu adalah suko dari si degau, jadi tentu dia juga murid tang huat cinjin yang faham ilmu ihiat huat, memindah jalan darah. Hingga kalau orang biasa bagian itu merupakan jalan darah berbahaya, tapi bagi dia tidak. Namun yan ciu tak mau mundur putus asa. Tiga ketting pecahan genting kembali ditimpukan. Rupanya orang itu dapat juga mendengar samberan angin timpukan yan ciu, tapi oleh karena dari muka syular tengah merangsang lagi, terpaksa dia tak mau berpaling ke belakang. Melihat orang itu terpaksa mandah menerima timpukannya, yan ciu kegirangan sekali. Karena luakangnya bertambah maju, sekalipun orang itu dapat menutup jalan darahnya, namun tak urung tubuhnya terasa sikit juga. Terkena timpukan genting itu. Lama dua orang itu mendongkol juga. Kalau mau, sekali tabas dapat dia menguntungi kepala si cengong sin, tapi rupanya dia hendak menangkap hidup dua anbinatang istimewa itu. Hujan pecahan genting itu, lama dua membuatnya kesakitan juga, akhirnya tak dapat dia bertahan sakit lagi. Sekali njot kakinya, dia berjumpalitan pelesat ke belakang, terus menyerangnya. Kaget yan ciu tak terkira. Kalau hendak menyurut ke belakang, orang itu tentu tetap membayangi. Maka terpaksalah gunakan gerak tiapian kiu, buang dirinya ke belakang. Sewaktu pedang itu menyambar lewat di atas tubuhnya, ia rasakan ada serangkum hawa dingin menyampoknya. Dingin dan seram rasanya, hingga ada beberapa lembar rambutnya menjadi rontok. Terang suatu pusaka yang tiada taranya di dunia. Luput menabas, orang itu turunkan tangkai pedangnya ke bawah untuk menutup jalan darah kibun hiat di dada yan ciu. Cepat dan taen, GKSS sekali gerakan itu dilakukan hingga yan ciu tak sempat menghindar. Terpaksa ia gunakan cian kintui, tekanan seribu kati, untuk menekankan kakinya ke atas genting, berak tubuhnya. Melesak jatuh ke dalam rumah. Maling, maling sekonyong dua seorang perempuan di dalam ruangan situ menjerit. Apostrofe. Yan ciu bergegas dua merayap bangun. Tanpa pedulikan perempuan yang menjerit-jerit ketakutan, ia terus loncat keluar jendela, dari situ ia loncat pula ke atas wuhungan. Saat itu dilihatnya si muka jelek mengulaikan tangannya ke bawah, seolah dua hendak membuka bagian dadanya. Cenggong Sin bagaikan sebatang anak panah, meluncur dengan pesatnya akan menggigit kening orang. Yan ciu terperanjat girang. Terang orang itu tentu akan melayang jiwanya. Tapi sekonyong dua suatu kejadian ajaib terjadi. Baru kepala siular merangsang maju, sebat sekali tangan. Orang itu sudah menyambar angsangnya dan mengibaskan ke samping dengan sekuat duanya. Tanpa disengaja, tangannya telah menyemplok muka dan tiba dua serongsong topeng muka tersinkap jatuh, lalu disambar mulut siular yang terus menggigitnya dengan geram sekali. Bermula Yan ciu mengira kalau benda itu adalah besetan kulit muka si orang jelek, tapi begitu diawasi dengan perdata, mulutnya segera ternganga kaget. Kiranya orang bermuka jelek itu bukan lain adalah si Degau. Adalah kalau Yan ciu sudah begitu kesima, sebaliknya Degau sudah begitu kegirangan sekali. Sehabis perdengarkan tertawanya panjang, dia segera menghilang di tempat kegelapan. Kini teringatlah Yan ciu suasana di rumah perjudian. Pertama kali melihat gerak-gerik si muka jelek itu, Yan ciu sudah merasa pernah mengenalnya. Malah pada saat itu, dia pun mendengar suara si Degau. Tapi oleh karena kelicinan anak muda itu, jadi Yan ciu tak berdaya membuktikan kecurigaannya. Pedang pusaka kuanwi, seekor ular cengong sin yang keramat, dua-duanya hilang di dalam tangannya. Dua-duanya kena direbut mentah dua oleh Degau. Bagaimana marah dan kebenciannya? Sekali njot tubuh, ia lari mengejar. Tapi karena berayal sejenak tadi, Seng Rase sudah menghilang. Saking bingungnya, terpaksa Yan ciu balik ke dalam biliknya. Sudah tentu ia tak dapat tidur lagi lah menduga keras, Degau tentu menuju ke Kocusan untuk mengadakan persiapan pertempuran hari Pahcun nanti. Saat itu, Yan ciu segera berkemas berangkat menuju ke Kocusan syukur bisa ketemu di tengah jalan, kalau tidak masih mempunyai kesempatan lagi untuk berjumpa di Kocusan. Singkat ceritanya, dua hari kemudian tiba lah Yan ciu di kaki gunung Kocusan. Bulan yang lalu, dia pernah datang ke situ berama E.U. Konya, jadi ia sudah faham akan jalan duanya. Setelah mencari keterangan pada penduduk di situ, diketahuinya kalau belum ada seorang sengkaum persilatampun jua yang datang di gunung tersebut. Ceng bos yang jimpun belum nampak tiba. Yan ciu indahkan pesanan Kui Ing cu, yaitu menunggu kedatangan rombongan seng suhu di kaki gunung itu. Tapi pada lain saat terkilas suatu pikiran lain di benaknya. Celaka, kalau sampai rombongan suhunya mengetahui tentang peristiwa pedang kuanwi dan ular cengong sin yang sudah kena dirampas degau, ia, Yan ciu, tentu akan disesali kawan, dua, demikian pikirnya, ah, toh mereka. Belum datang, kiranya tak apa kalau ia coba menyelidiki kars gunung. Siapa tahu kalau nanti ia berhasil merebut kembali kedua benda pusaka itu. Dengan demikian, dapatlah ia mengembalikan kehilangan muka itu. Ia hanya merasa kepandainya telah memperoleh kemajuan yang besar. Tapi sedikitpun ia tak mau tahu atau memang benar dua tak mengetahui bahwa orang dua gereja Anghun Kiong itu terlebih lihainya. Oleh karena saat itu masih pagi, ia mencari sebuah pandai besi minta supaya dibuatkan seperangkat rantai dan bandringan liu cecui serta sebilah pedang. Bagian 32, masuk sarang harimau. Setelah selesai, dicobanya kedua alat itu oleh Yan ciu. Setelah memuaskan, ia lalu berangkat kekotusan. Menjelang maghrib, nun jauh di sebelah muka, tampak tembok merah dari gereja itu merebut pandangan mata. Matthew Yan ciu yang tajam segera dapat melihat bahwa di pintu dari gereja itu banyak sekali orang dua yang keluar masuk. Oleh karena itu waktu, masih terang hari, terpaksa Yan ciu mencari sebuah puhun rindang untuk beristirahat. Untuk jangan diketahui orang, ia panjat ke atas bersembunyi, nanti setelah hari gelap, baru ia memasuki gereja itu. Selagi ia minimang dua tentang keadaan gereja Anghun Kiong yang begitu besarnya, sekonyong dua terdengar dahan di bawah berkerotakan dan batang puhun itu bergoyang dua. Cepat dua ia siapkan banderingan, tapi mendadak sebuah nada suara yang kasar terdengar berkata, Sam Suheng, rupanya gereja Anghun Kiong itu kelak tentu jatuh pada degau. Kau dan aku, meskipun tergolong supehnya, paman guru, tapi tak dapat menyamainya. Yan ciu terkesiap, batal menggerakkan tangannya. Losu, apa kau penasaran? Orang kan punya tiang andalan. Kali ini biar kita lihat, kalau kita berempat tampil, bagaimana Suhu akan memutuskan. Hem, kemarin Kuan Hong dan Wan Guat mengatakan, Suhu telah memutuskan hendak menurunkan ilmu pedang Hitsat Kiam Huat padanya kata pula seorang. Terang dua orang yang di bagian bawah dahan itu adalah orang dua Anghun Kiong. Apa benar begitu? Rasanya tidak. Ah, kita yang sudah bertahun dua mengikut Suhu, belum juga menerima pelajaran. Itu, sahut kawannya. Tapi orang tadi menetapkan kebenaran keterangannya, katanya, sudah tentu benar. Suhu rupanya berat sebelah. Kali ini entah dari mana anak itu berhasil membawa sebuah pedang pusaka. Sekali meminta, Suhu terus meluluskan. Yan Chiu yang cerdas segera dapat menduga siapakah kedua orang itu. Mereka tentulah supah dari Degau, juga muridnya Anghuat Chinjin. Kalau mereka tak puas terhadap Degau, terang menandakan bahwa anak itu memang jahat benar dua. Dari sebutan yang diucapkannya yakni Sam Suheng, kakak seperguruan ketiga, dan Losu, nomor empat, adalah salah seorang sumo, empat iblis, Anghun Kiong yang bernama Sam Molong Teksan dan Sumo Im Tian Kui. Yang tak dimengerti Yan Chiu ialah kata dua mereka yang mengatakan bahwa Degau mempunyai tiang andalan itu. Untuk mengetahui lebih jauh, ia pasang telinga dengan penuh perhatian. Lewat sejenak, Sam Molong, iblis ketiga, Long Teksan berkata pula, entah apa sebabnya, Sumo Ai sudah meninggal, namun Suhu masih begitu sayang sekali terhadap anak itu. Sumo atau iblis keempat Im Tian Kui tertawa, ujarnya. Ah, si kuda binal, punya gara dua, kalau tidak masa Jisuheng sedemikian cepat meninggal dunia dan Suhu lalu melanggar pantangan menerimanya, Sumo Ai, sebagai murid. Losu, hati dua lah bicara. Suhu tak senang orang mengungkat sebab dua kematian Desuheng. Jangan sampai didengarnya, celaka nanti Lang Teksan buru dua memperingatkan. Tapi Im Tian Kui tertawa sinis, ujarnya pula, kalau sudah melarang begitu, apakah dikira tiada orang yang mengetahuinya? Masa apa ada perempuan yang tidak menangis waktu suaminya meninggal? Setelah suaminya meninggal sebelas bulan, kemudian ia malah melahirkan anak. Huh, siapa yang mau mempercayai kalau anak itu bibit tinggalan seng suami? Orang jangan hanya memandang Suhu itu seorang seleh yang berilmu tinggi. Orang gagah paling sukar kalau menghadapi wanita cantik. Namanya saja Degau itu cucu murid, tapi sebenarnya dia itu entah apanya Suhu. Merah pada muka Yen Chiu mendengari pembayaran yang agak cabul itu. Namun karena mengenai persoalan Degau, jadi ia pun terpaksa mendengarinya juga. Tiba dua ia teringat akan kejadian di Lohusan setengah tahun yang lalu. Itu waktu Kiyotu telah mengejek Degau dengan kata dua ibu dan anak bersama dua belajar, yang menyebabkan si Degau berubah wajahnya dan lalu menantangnya. Pertempuran hari Pahcun nanti itu adalah gara dua ejekan Kiyotu itu. Diam dua Yen Chiu mendapat kesan, di antara Degau dan Ang Huat Chinjin itu tentu ada hubungan luar biasa. Kalau tidak, masa murid yang sudah tahun 2020-an tahun belajar tidak diberi pelajaran ilmu pedang hit set Kiyam Huat, sebaliknya Degau diberi. Jimo atau iblis kedua dari Ang Hun Kiong itu bernama The Ban Li, sudah lama meninggal. Sedang iblis pertama bernama We Taibing kini sudah berusia tahun 1950-an tahun, tapi entah siapa nama dari si Kuda Binal yang disebut dua tadi. Jangan dua ibu dari Degau, tapi masa begitu tak sedap didengar julukannya, demikian Yan Chiu berpikir. Pada lain saat, terdengar genta gereja Ang Hun Kiong bertalu dua. Kedengaran Im Tian Kui mengajak Su Hengnya menghadiri pelajaran malam. Ketika Yan Chiu mengintip di sela dua daun, kedua orang itu ternyata berdandan seperti Tosu. Yang seorang bertubuh tinggi besar, yang satunya pendek bermuka bersih. Ketika talu genta gereja itu sirap, lampu duanya pun mulai dipadamkan. Itu waktu kira 2 pukul 10 malam, Yan Chiu anggap sudah waktunya untuk mulai bekerja. Dengan hati dua ia menghampiri pintu gereja. Kira dua pada jarak empat tombak dari pintu itu, ia mengumpat di salah sebuah tempat yang agak gelap. Dua buah ting, pavilion, tampak sepi saja. Pada saat itu, Yan Chiu agak menyesal. Kalau jauh dua hari tahu hari itu hendak menyelidiki, tentu dulu tempo datang ke gereja situ ia perhatikan betul keadaan di situ. Teringat juga ia tempoh hari, begitu datang di pintu sudah disambut oleh kedua anak murid gereja yakni Kuan Hang dan Wan Guat, jadi terang kalau penjagaan di situ teramat kerasnya. Tak mau ia keluar pintu besar, tapi mengambil jalan mengitari tembok. Tembok gereja itu lebih dari satu tombak tingginya. Semuanya terbuat dari batu merah yang mengkilap, jadi sukar untuk dipanjat. Setelah tempelkan telinga ke tembok dan dapatkan di dalam tiada kedengaran suara orang, baru Yan Chiu njot tubuhnya loncat ke atas. Ia gunakan ilmu loncat dari tai siang siansu. Ketika berada di atas tembok, ia berjumpalitan melayang turun ke dalam. Tak kalah berada di dalam tembok, Yan Chiu agak terkesiap heran. Boleh dikata ruangan dua di situ hampir sama satu dengan yang lain. Sampai pun lankan trali pagar modelnya sama semua. Kemana ia hendak mencari the girl? Tengah Yan Chiu termangu dua, dilihatnya di sebelah muka sana ada sebuah cahaya penerangan. Kalau tak masuk sarangnya, tentu tak bisa mendapatkan anak hari mau, Yan Chiu mengambil keputusan. Kesanalah ia ayunkan langkahnya. Tapi setelah melewati dua buah kamar, ia menjadi bingung dibuatnya, kepalanya terasa pening. Tak dapat ia membedakan arah mati angin lagi. Di empat penjuru, semuanya kamar dan lorong serambi. Diam dua kaki terbitlah sesalnya, mengapa tak mau mendengarkan nasihat Kui In Chiu. Kalau malam itu tak dapat lolos, terang ia tentu akan menghadapi bahaya. Hendak ia balik lagi ke tempat tadi, tapi berputar dua sampai sekian lama tetap ia tak dapat menemukan jalannya. Cahaya lampu yang dilihatnya, pun tiada tampak lagi. Selagi ia mengeluh, sekonyong dua dari arah belakang terasa ada orang menyerang. Buru dua ia hendak maju selangkah, tapi untuk kekagetannya, sebilah pedang telah menghadangnya. Yang mengacungkan pedang itu ternyata seorang anak kecil. Yan Chiu tak gentar, terus ia dorongkan tangannya untuk menangkap anak itu. Gerakan itu disebut. Gong Chiu Toh Peh Jing, dengan tangan kosong merebut senjata musuh. 20 tahun lamanya setelah menderita kekalahan dari suami istri Hete Kau dan Tiang Siang Yan, Tai Siang Sian Su bersembunyi di Gunung Hoasan untuk menciptakan ilmu tersebut yang kelak sedianya hendak digunakan merebut pedang sepasang suami istri itu. Tapi akhirnya, dengan bertambah dalamnya kebatinan Siang Su itu, dia telah kikis habis rasa dendam itu. Oleh karena tak jadi melakukan pembalasan, jadi ilmu itu belum pernah digunakan. Yan Chiu lah yang beruntung mempraktekan. Bermula Yan Chiu yakin tentu akan dapat merampas senjata anak itu, tapi di luar dugaan anak itu tangkas sekali. Sekali surut ke belakang, anak itu menghilang. Yan Chiu hendak memburu, tapi tiba dua di belakangnya ada sesosok tubuh kecil menusuk dengan pedang. Yan Chiu terperanjat. Ketika ia hendak ulurkan tangan merampas, dari arah belakang punggungnya kembali sudah terdengar suara senjata melayang. Tak mau ditelan mentah dua di samping jangan sampai menerbitkan suara gaduh, Yan Chiu enjot tubuhnya naik ke atas genteng. Tapi baru seng kaki. Menginjak genteng, tiba dua serasa genteng itu longsor ke bawah dan sudah tentu ia pun ikut terperosok jatuh ke bawah, bum. Tapi anehnya, genteng itu tampak secara otomatis menyerampang lagi. Yan Chiu leletkan lidah mengagumi kelihayan anghuat cinjin. Sampai pun genteng atau atap rumah juga berupa alat jebakan. Tempat di mana ia jatuh itu, ternyata merupakan sebuah kamar kecil yang tiada jendelanya sama sekali. Yan Chiu coba mendorong dindingnya, tapi sedikit pun tak bergeming. Yan Chiu makin gelisah. Dengan sekuat duanya ia hantam dinding itu dengan banderingan, bang dinding itu. Hanya berkerontang macam besi terpukul tapi tak kena apa dua. Yan Chiu mulai kalap. Ia putar banderingan menghantam ke seluruh ruangan itu, tapi setiap bagian yang terkena banderingan, tentu berbunyi keras dan banderingannya pun terpental balik. Jadi terang ruangan itu terbuat daripada besi yang kokoh. Setengah jam kemudian, Yan Chiu rasakan tangannya capai kesemutan. Akhirnya ia hanya dapat menghela nafas panjang dan berhenti menghantam. Baru dia berbuat begitu, atau dari atas tembok segera terbuka sebuah pintu kecil. Lekas dua Yan Chiu mengumpat di pojok kamar sambil siapkan banderingannya. Tak peduli siapa yang kelihatan masuk, tentu dibunuhnya. Tapi sampai sekian saat tak ada sebuah bayang ampun yang masuk, kecuali sebuah ketawa dari anak kecil. Yan Chiu terkesiap heran. Berselang beberapa saat lagi, kedengaran ada suara orang berkata dua, kau masuk dulu. Ditilik dari potongan tubuhnya, dia tadi seperti seorang wanita. Huh, aku takut, jangan dua setan. Fui, kau saja yang masuk dulu. Masa aku pun tak takut juga sahut yang seorang. Nada kedua orang itu bening. Nyaring macam suara kanak dua. Yan Chiu tergerak hatinya dan kedengaran suara ketawa cekikikan lagi. Lekaslah masuk, jangan sampai digegeri suco yang tentu mendam perat kita ini hanya tahu bermain dua saja, tapi disuruh tangkap pencuri tak mampu kata salah seorang. Yan Chiu agaknya pernah mengenal suara orang itu. Tiba dua ia teringat dan menjadi girang bukan buatan, serunya. Bukan tak disitu Kuan Hang dan Wan Guat berdua siaotot yang, mengapa masukkan aku disini, kemarilah lekas. Begitu ia bersuara, disana orang diam tak menyaut. Yan Chiu ulangi lagi seruannya dan barulah tampak ada sebuah kepala menongol ke dalam. Hai, itulah kepala seorang anak berumur tahun 2014-an tahun, wajahnya terang, bibirnya kemerah duaan. Ya, tak salah lagi, itulah Tutong, murid imam, yang dijumpai tempo ia datang ke situ dahulu. Setelah masuk, anak gereja itu segera menyulut lampu dengan korek. Siaotot yang, mengapa aku dijebluskan disini pura dua Yan Chiu menegur dengan marah. Dasar anak dua, Tutong itu menjadi kemerah duaan mukanya, lalu berseru ke sebelah atas, Wan Guat, mengapa tak lekas datang kemari. Kita telah kesalahan menangkap orang baik dua, inilah Cici yang tempo hari datang kemari hendak mencari Desuko. Selamanya Yan Chiu hanya memanggil Suko atau Suci. Belum pernah ia dipanggil Cici oleh orang. Maka dipanggil Taci, saat itu girang Yan Chiu tak terkira. Wan Guat, Tatiang, apa benar kau tak mau turun kemari katanya? Sebagai jawaban, seorang Totong kecil menobros masuk, siapa dengan kemerah duaan wajah segera membuka. Mulut, Cici hendak cari Desuko, mengapa datang pada waktu begini malam? Untung berjumpa dengan kami berdua, kalau lain orang tentu repot. Yan Chiu biarkan saja kedua anak itu menganggap begitu. Malah menurutkan lagu mereka, ia segera menyahut, Ya, aku cari Cian Bin Longkun karena ada urusan penting. Kukira begitu datang kemari, tentu bakal ada orang yang memberitahukan. Siapa tahu, kalian berdua telah menyambutku dengan serangan, malah genteng di atas rumah ini juga dipasangi perangkap. Tuh lihat bagaimana pintarnya Syugenit. Ia yang salah, tapi dengan cerdiknya ia timpahkan kesalahan itu pada kedua anak tersebut. Cici jangan heran. Peraturan di gereja sini memang demikian. Bila ada orang yang berani datang menggelap, tentu akan diringkus dan dimasukkan dalam kamar tahanan. Hukumannya menunggu keputusan Toa Supeh. Atap gereja ini asal yang berwarna hijau tentu merupakan alat jebakan. Hanya yang berwarna merahlah yang tidak dipasangi perangkap menerangkan kedua totong itu. Takut kalau Yan Ciu marah, kedua anak itu tanpa diminta telah membuka rahasia alat jebakan di gereja situ. Walaupun hatinya girang, tapi Yan Ciu tentu membuat wajahnya bengis. Ujarnya, kalau begitu, lekas antarkan aku ke tempat Yan Bin Long Kun. Jangan menelantarkan urusan penting ini. Apa kalian tak mengetahui tentang pertempuran di hari Pahcun nanti? Digertak begitu, kedua totong itu tersipu dua menyaut. Desuko saat ini masih berada di tempat Sucowusana untuk meyakinkan ilmu pedang Hitsat Kiamhwat. Dia pesan, siapa saja tak boleh menemuinya. Maafkan, harap Cici jangan sesalkan kami berdua. Huh, kalian tahu apa? Urusan ini teramat penting sekali. Kalah atau menang pihak Ang Hun Kiong, tergantung pada urusan ini, jangan kau men percaya kalau Sucowumu itu tak bisa terkalahkan. Ketahuilah, bahwa tokoh dua macam He Te Kau, Kang Xiang Yan, Xiang Xiang Su, Kui In Chu dan beberapa tokoh lainnya akan datang kemari. Masa pihak gereja sini takkan kebuakan nantinya. Huh, kalian ini tahu apa Yan Ciu menyomel. Karena mengira benar dua begitu, kedua totong itu tak berani beraya lagi. Cepat dua mereka ajak Yan Ciu memanjat keluar dari lubang pintu di atas tadi. Cici, kalau tiba pada tiang kuningan sana, kau biluk ke sebelah kiri, nanti tentu sampai di sebuah paseban besar. Di samping paseban itu, ada sebuah ruangan kamar disitulah Desuko dan Sucowu sedang berlatih. Kami sedang bertugas jaga malam, maaf tak dapat menemani. Ini ku beri sebuah tongpei. Pertandaan, kalau ada orang yang menghadang, tunjukkan saja tongpei ini, tentu beres kata kedua anak itu demi sudah keluar. Kuan Hang dan Wan Guat adalah murid dari Sam Molong, Teksan. Biasanya kedua anak itu amat cermat sekali dan ilmu silatnya pun lumayan. Oleh karena tempo pertama kalian Ciu berkunjung ke gereja itu telah meninggalkan kesan yang baik pada mereka, maka itu dengan mudah sekali ia dapat membuat kedua tutong itu percaya keterangannya. Bahkan telah memberinya tongpei atau pertandaan jaga malam dari gereja Ang Hun Kiong itu. Tongpei itu hanya sebesar telapak tangan orang saja. Di permukaannya diukir dengan lukisan beberapa gumpal awan merah, Ang Hun, sedang di sebaliknya terdapat tulisan. Ang Hun Kiong nanti bila berjumpa dengan Cian Bin Long Kun aku tentu akan mengemukakan budi. Pertolonganmu ini. Bukankah kalian mengagumi ilmu kepandainya tanya Yan Ciu? Ya, kami ingin sekali mendapatkan pelajarannya ilmu silat Hang Cume Ciu itu dasar anak dua, kedua tutong itu menyatakan apa yang dikandung dalam hati. Yan Ciu menyanggupi, lalu ayunkan langkah ke muka. Memang setelah diamat duai dengan perdata, pada setiap dua atau tiga buah kamar, tentu ada sebuah tiang yang terbuat daripada kuningan. Dari situ, ia memilu ke kiri dan terdengar seseorang menegurnya. Yan Ciu terperanjat. Ada suaranya, tapi mengapa tak tampak orangnya? Yan Ciu tak tampak orangnya. Yan Ciu tak mau menyahut, melainkan tunjukkan tongpei ke atas digoyang duakan beberapa kali, tapi sembari teruskan langkahnya. Kira dua berjalan beberapa meter jauhnya, didengarnya dari arah belakang ada dua orang bercakap dua. Kata yang seorang, huh, mengapa seorang anak perempuan? Aneh sekali nih. Yan Ciu terkesiap, tapi ada seorang lain kedengaran berkata, peduli apa denganmu. Ia membawa lengpai, itu sudah cukup. Kalau banyak usil, kau tentu dibenci orang. Su Chou pun tentu tak mau turunkan pelajaran hitset kiam huat padamu. Diam dua Yan Ciu mendapat kesan, bahwa ang huat cinjin itu berat sebelah. Dia keliwat manjakan degau, sehingga menimbulkan ketidakpuasan anak murid ang hun kiong lainnya. Setelah melalui penjagaan yang sangat gawat itu, dengan legahnya Yan Ciu terus menuju ke muka. Beberapa kali ia kesamplokan dengan penjaga dua, tapi berkat tongpai yang berpengaruh besar itu, dapatlah ia tiba di paseban besar. Di paseban itu terdapat sebuah patung, di mukanya ada tiga batang lilin sebesar lengan orang. Tiada seorang yang tampak di situ. Khawatir kalau dipergoki orang, buru dua Yan Ciu melintasi paseban itu. Benar juga di sebelah muka sana terdapat sebuah ruangan yang tampak ada penerangannya. Lapat dua terdengar suara orang bermain pedang. Menduga kalau degau tentu berada di situ, ia dengan berjengket dua menghampiri. Ruangan rumah itu empat kelilingnya mempunyai pintu. Tapi semuanya ditutup rapat. Yan Ciu tempelkan mukanya ke jendela dan mengintip dari selah duanya. Tapi seperti orang dipagut tular, ia segera menyurut ke belakang. Kiranya sewaktu ia mengintip ke dalam itu, ia belum sempat melihat apa dua. Yang tampak, hanya ada sepasang metu berkilau duaan, berapi dua memandangnya. Ia kira kalau perbuatannya itu telah diketahui orang, maka buru dua ia menyurut tadi. Itulah karena ia keliwat berhati dua, jadi menyangka yang tidak dua. Sebenarnya, metu itu tak memandang padanya, hanya karena keluar biasanya, jadi seolah dua seluruh ruangan itu tercangkum dalam sorotannya. Tiba dua dari sebelah dalam kedengaran dego bertanya. Suco, apakah gerakan jurus yang tadi sudah benar anehnya? Pertanyaan itu tiada orang yang menyahut, hanya lagi dua kedengaran suara samberan pedang. Yan Ciu tak dapat bersabar lagi, lalu mengintip di selah jendela. Yang pertama tampak padanya, lagi adalah sorot sepasang metu yang berapi luar biasa itu. Kali ini Yan Ciu tak menghiraukan dan mengawasi dengan perdata keadaan di dalam situ. Kini tegas dilihatnya dego sedang memainkan pedang kuanwi. Ilmu pedang yang dimainkan itu aneh sekali gerakannya. Di sudut ruangan sana, ada sebuah kursi tai su, guru besar, yang diduduki oleh seorang yang bermuka jelek sekali. Mulut lebar, hidung bisek, rambut kepalanya kemerah duaan, mengenakan jubah pertapaan berwarna merah. Yang luar biasa pada orang itu adalah sepasang matanya yang berkilat dua laksana memancarkan api. Yan Ciu menduga, imam itu tentulah Anghuat Chinjin, kepala gereja Anghun Kiong, yang sangat termasyur di dunia persilatan. Dari sorot matanya yang sedemikian hebatnya, terang kalau lewekang dari imam itu telah mencapai tingkat kesempurnaan. Gauji, dalam pertemuan hari pehcun nanti, harus menang tak boleh kalah. Kau mengerti tiba dua Anghuat Chinjin kedengaran berkata dengan pelahan, namun lengking suaranya menusuk ke dalam telinga, terus menggetarkan hati. Cucu murid mengerti, sahut Degau. Anghuat Chinjin menghela nafas, ujarnya pula, Gauji, setelah dapat memahamkan hitsat Kiamhuat itu, kepandainmu lebih tinggi dari ketiga supahmu. Pesan dari marhum mayahmu, kiranya tak sampai kuabaikan. Mendengar itu, Degau kedengaran berhenti bermain pedang, katanya, Suceo, ku ingat kau pernah mengatakan bahwa menggunakan ular sebagai juan pian, ruyung lemas, saktinya bahkan terkira. Adakah ular Cengong Chinjin itu tak memenuhi syarat? Anghuat mengiakan, sahutnya, memang tepat sekali. Tapi dalam pertempuran nanti, apabila pihak musuh terdapat tokoh yang tangguh, sudah tentu aku tak dapat berpeluk tangan. Ilmu itu, elak saja masih belum terlambat kuajarkan. Sekarang rasanya mustika dalam batu itu yang lebih penting, harus kau cari dulu. Degau memberi jaminan bahwa tempat dia sembunyikan mustika itu, tiada seorang pun yang dapat mengetahuinya. Anghuat menyatakan syukur, kemudian menerangkan, rawa dua yang kau sebutkan itu, namanya Hek Cuitam, rawa air hitam. Dahulu aku pernah datang ke sana, ya memang sangat aneh sekali. Yanciu terpikat sekali perhatiannya hendak mendengarkan keterangan Anghuat tentang keadaan rawa itu lebih jauh, tapi untuk kemengkelannya, Anghuat tak membicarakan lagi hal itu, melainkan suruh Degau berlatih lagi. Demi sangat memikirkan diri Tio Jiang dan Yookong Lim yang hilang lenyap di rawa itu, Yanciu lupa diri, lupa untuk menahan napasnya. Memang bagi seorang biasa, tarikan napas lain orang tentu tak dapat terdengar. Tapi tidak demikian dengan Anghuat cinjin. Sekonyong dua cinjin itu tampak kerutkan sepasang alisnya yang menjulai panjang itu, sehingga bengis sekali tampaknya. Yanciu masih enak dua mengintip, ketika sepasang metu cinjin itu lekat dua memandang ke arahnya. Rasanya tidak kecewa Yanciu dianggap seorang nona yang cerdaslah mendapat firasat, ada sesuatu yang kurang beres. Menduga keras kalau Anghuat cinjin telah mengetahui dirinya, secepat itu juga ia terus enjot kakinya loncat ke atas. Tapi tepat ketika tubuhnya tengah melambung itu, sebuah titik putih melayang keluar dari jendela, tepat mengenai zool sepatu Yanciu, terus meluncur masuk ke dalam dinding. Sekali Anghuat cinjin membusungkan dadanya, tiba dua Yanciu merasa suatu tenaga maha besar menumbuk ke arahnya, tanpa kuasa lagi tubuhnya milayang dua jauh. Yanciu makin gugup. Ia menginsyafi dirinya telah dipergoki. Seperti dikejar setan, ia segera lari keluar. Saat itu cuaca sangat gelap. Tau dua ia merasa seperti membentur benda yang sangat lunak. Ketika mendongak mengawasi kemuka, hai, hai, itulah rambut gimbal dari Anghuat cinjin. Saking terkejutnya, Yanciu seperti melihat momok di siang hari dengan gugup ia hendak lari ke belakang tapi Anghuat cinjin sudah dongakan kepala tertawa. Anehnya, walaupun mulutnya menganga, tapi tak kedengaran suara ketawanya, hanya perutnya yang tampak mengial-mengial. Yanciu segera rasakan ada sebuah tenaga dasyat menggempurnya. Buru dua Yanciu loncat ke atas, namun ketika berada di atas udara, ia sudah menjadi seperti sebuah layang dua putus. Andai kata tiada ada pagar tembok tentu ia sudah melayang jauh entah jatuh di mana. Terbentur dengan tembok itu, sakitnya bukan kepalang. Cepat dua ia empos semangatnya untuk menahan kesakitannya. Begitu jatuh ke tanah, di antara pandangan matanya yang berkunang dua itu, tampak Cian Bin Longkun sudah menghampirinya. Oh, kiranya nona liau serunya. Walaupun dalam hati sangat membenci sekali, namun lahirnya terpaksa Yanciu memain senyum di wajah. Cian Bin Longkun, apakah kau baik dua saja selama ini tanyanya? Digou tertawa iblis, sahutnya mengejek. Syukurlah tak sampai digigit mati oleh Cengong Sin. Yanciu terpepet di tembok, jadi tak dapat lolos. Ang huat cinjin kembali masuk ke dalam ruangan belajar silap tadi, sembari memerintah, goji, ringkus dia lebih dulu. Sembari mengiakan, degou sudah lantas memampaskan pedangnya ke lengan Yanciu, siapa walaupun tampak tak mau melawan, tapi diam dua nona itu telah mengatur siasat. Dilihatnya ang huat sudah masuk ke dalam, selagi degou menduga, ia hendak menerjangnya. Nona liau, berikan tanganmu untuk diikat kata degou. Yanciu ulurkan kedua tangannya lurus ke muka. Walaupun tidak secantik baik lian, namun paras Yanciu cukup menggiurkan. Biasanya nona itu genit dan tajam mulut, maka saat itu degou hendak balas mempermainkan. Pedang dipindah ke tangan kiri, lalu ulurkan tangan kanan untuk menjauh dua. Saking murkanya Yanciu hampir mati dibuatnya. Tapi ia tak mau lewatkan ketika sebagus itu. Baru tangan degou merabah tangan kiri Yanciu, nona itu segera balikan tangannya kanan ke muka. Gayanya aneh, mendorong bukan mendorong, menebas tidak. Itulah ilmu ajaran Thaisyang Siansu yang diciptakan sendiri. Yakni salah satu jurus dari Gongciu Toh Pehjin yang disebut merogoh kantong mengambil barang. Siku kiri degou tepat dapat dicengkeramnya. Ilmu ciptaan Thaisyang Siansu itu, ternyata tak bernama kosong. Dasyatnya tak terkira. Tangan degou dirasakan lemas lunglai, mau tak mau kelima jarinya terbuka dan tahu dua pedang kuanwi telah berpindah ke tangan Yanciu. Dalam kegirangannya, Yanciu sudah terus hendak gerakan pedang, tapi pergelangan tangannya kiri terasa sakit lemas lunglai. Demi merasa diakali si nona, cepat sekali degou pijat sekeras dua pergelangan tangan orang. Sudah tentu gerakan Yanciu sangat terganggu. Kalau tak kau lepaskan cekalanmu itu, tentu akan kutabas Yanciu mengancam dengan pelahan. Sambil masih mencengkeram tangan kiri si gadis, dengan geramnya degou berusaha merebut kembali kuanwi kiam, tapi Yanciu tidak kalah tangkasnya, cepat ia tarik pedang itu terus menusuk. Biasanya degou selalu mempedaya orang, sudah tentu kali ini dia marah sekali. Dia ancam begitu, dia malah. Perkeras pijatannya, sembari gunakan ilmu siao kin naciu untuk merebut pedang. Juga Yanciu tak mau begitu gampang dua menyerahkan pedang pusaka itu. Dengan gunakan jurus ku cu to keng dari ilmu pedang hoan keng, kiam huat ajaran keng siang yan, ia babat jari orang. Degou kaget dan buru dua tarik pulang tangannya, tapi Yanciu mengejarnya dengan jurus ki yang simpoh lo, menusuk kaki. Jarak begitu dekat sekali, terpaksa degou harus memilih satu di antara dua. Biarkan kakinya terbatas, atau lepaskan cengkeramnya pada pergelangan tangan si nona. Sebenarnya degou boleh memilih jalan kedua, toh di situ masih ada ang huat cin jin. Sekalipun ada sepuluh yanciu, tetap akan dapat lolos. Tapi dasar orang ganas, sembari loncat menghindar sabetan pedang, dia gunakan jari kelingking untuk menutup pergelangan tangan si nona. Tutukan itu hebat akibatnya, dapat menembus sampai ke urat jantung dan orangnya tentu menjadi limbung pikirannya. Yanciu segera merasa separoh tubuhnya menjadi mati asa, jantungnya berdebur keras. Ia menjadi kalap. Dengan sisa tenaganya yang masih, ia menusuk. Degou miringkan tubuh, tapi lengan bajunya kena tertusuk pecah, malah lengannya pun kena tertusuk sedikit hingga mengucurkan darah. Tapi dalam pada itu, dia menusuk lagi lebih keras. Jantung yanciu seperti mi lonjak dua mau loncat keluar. Dadanya serasa manis. Yanciu membulatkan tekat. Kalau tak mengadu jiwa, sukarlah rasanya untuk lolos. Dengan tahan rasa sakitnya, yanciu menabas tangan si Degou yang mencengkeram pergelangannya itu. Gerak tabasan itu tak menurut gerakan ilmu silat lagi, pokok asal dapat mengenai saja. Degou terkejut, kalau hendak menghindar, dia harus lepaskan cengkeramannya. Tapi dia tak kurang akal. Sebat sekali tangan yanciu itu ditariknya ke muka. Kalau yanciu teruskan babatannya, bukan Degou yang kena, tapi tangan yanciu sendirilah. Yanciu tahu akan hal itu, maka lekas dua ia balikan siku untuk menahan pedangnya, kemudian dari situ ia babatkan ke muka. Terima kasih telah menonton!